Apa yang sedang terjadi? Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, yang berada di ambang kematian, mengapa mereka tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu mengecil saat dia berseru, ini adalah perwujudan semangat dan tekad. Selama mereka hidup, tekad mereka tidak akan pernah padam. Kedua lelaki kecil ini benar-benar jenius. Saya tidak setuju dengan itu. Qin Fei menggelengkan kepalanya. Hah! Pria tua berjanggut putih itu menatap Qin Fei dengan curiga. Semangat dan tekad tidak ada hubungannya dengan bakat. Hal ini berdasarkan pada pengolahan selanjutnya. Tentu saja, bakat mereka tidak dapat disangkal, tetapi saya lebih penasaran dengan apa yang telah mereka alami selama ini hingga mampu melatih tekad yang begitu mengerikan. Qin Fei juga merasa sangat tidak percaya. Belum lagi generasi muda, bahkan generasi tua seperti mereka pun merasa rendah diri. Tidak! Betapapun berbakatnya mereka, mereka pasti tidak akan bisa mencapai puncak. Ketika Ki Xiong mendengar percakapan antara keduanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia menatap kesengsaraan Guntur di tangga hukuman Guntur. Dia harus menghentikan mereka berdua. Tetapi pada saat ini, Qin Fei yang dan Serigala bermata putih seperti dua penguasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Meskipun tubuh fisik mereka masih dihancurkan oleh kesengsaraan Guntur sedikit demi sedikit, langkah kaki mereka tidak pernah berhenti. Dan setiap langkahnya mantap seperti Gunung Tai. Dua puluh langkah. Delapan belas langkah. Lima belas langkah. Melihat mereka semakin dekat ke puncak, semua orang yang hadir menahan nafas. Terutama kilin api, tanwu, anjing dewan raka, dan paman binatang ilahi. Ekspresi mereka penuh dengan antisipasi dan kegelisahan. Hati mereka bagaikan roller coaster, naik turun. Tetapi, Kisiong dan putranya, sembilan pemimpin klan, para pangeran dan putri dari sembilan klan, menjadi gila karena kebencian saat ini. Bagaimana mungkin manusia, Serigala rendahan, memiliki kemampuan seperti itu? Tidak. Saya tidak percaya. Ini pasti mimpi. Tangga hukuman petir, kumohon padamu, kumohon padamu, cepat akhiri hidup mereka. Mereka terus bersorak dalam hati. Terutama Kisiong dan Kiyu, jika bukan karena kekuatan kesengsaraan Guntur, mereka pasti sudah bergegas maju sekarang. Sepuluh langkah. Delapan langkah. Lima langkah. Pada saat ini, Kinfei Yang dan Serigala bermata putih hanya berjarak lima langkah dari puncak gunung. Mereka sudah bisa melihat puncak gunung. Puncaknya diselimuti awan gelap. Melalui awan gelap, mereka samar-samar dapat melihat platform batu yang lebarnya beberapa meter, memancarkan aura kuno dan misterius. Ini puncaknya. Namun, tepat pada saat ini, disertai dengan suara dentang keras, cahaya pedang yang tajam melesat ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih bagaikan kilat. Hem. Semua orang terkejut. Mengikuti dengan saksama. Pandangan semua orang langsung tertuju pada cahaya pedang. Ini adalah, cahaya pedang dari senjata suci tingkat penguasa. Ki Siong, apa yang sedang kamu lakukan? Kilin api meraung. Ki Siong. Semua orang tercengang dan menatap Ki Siong. Ki Siong dipenuhi dengan niat membunuh dan tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Dia memegang pedang perang di tangannya. Pedang ini adalah senjata ilahi berdaulat Kiyue Feng. Pedang malaikat maut, kocokan ekor kuda, cepat. Putri Huo Feng kembali sadar dan berteriak. Pedang malaikat maut dan kumis ekor kuda awalnya menatap Ki Siong dan yang lainnya. Namun, melihat Kinfei Yang dan Serigala bermata putih hendak mencapai puncak, mereka tidak bisa tidak memperhatikan mereka dengan penuh harap. Terlebih lagi, masalah ini telah disetujui oleh Master Kilin. Tidak peduli seberapa berani Ki Siong, dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani untuk bertindak di bawah hidung Tuan Kilin. Mendengar raungan Putri Huo Feng, dua senjata ilahi berdaulat segera terbang keluar untuk mencegat cahaya pedang. Mati. Ki Siong tersenyum dingin. Apakah sudah terlambat untuk mencegat mereka sekarang? Adapun Master Kilin. Paling buruknya, dia hanya akan dihukum. Asal dia bisa menyingkirkan laki-laki dan serigala itu, itu akan setimpal meskipun dia dihukum. Melihat Kin Fe Yang dan serigala bermata putih lagi. Mereka bertindak seolah-olah tidak melihat cahaya pedang yang datang dan melangkah ke anak tangga ke 997. Mereka tidak berhenti. Mereka melangkah ke anak tangga ke 998. Pada saat ini, cahaya pedang telah tiba di belakang mereka. Melihat mereka akan mati, dengan suara dentang yang keras, kastil kuno itu muncul dari udara tipis dan dengan kuat menghalangi cahaya pedang di belakang pria dan serigala itu. Dong, pada saat yang sama. Kin Fe Yang dan serigala bermata putih melangkah ke anak tangga ke 999 pada saat yang sama dan berhasil mencapai puncak. Saat mereka sampai di puncak, seluruh tempat kembali sunyi senyap. Semua orang memandang Kin Fe Yang dan serigala bermata putih yang berdiri di atas, dengan gelombang yang bergolak di hati mereka. Mereka benar-benar berhasil mencapai puncak. Pada saat ini, di mata mereka, kedua sosok yang berdarah dan sangat lemah ini setinggi dua dewa kuno. Segera! Kilin api, Tan Wu, paman binatang ilahi, dan anjing ilahi neraka bersorak. Putri Huofeng juga sangat gembira. Qi Zi, lelaki tua berjanggut putih, dan anggota klan kilin lainnya juga tercengang dan menunjukkan kekaguman. Namun, Qi Xiong dan yang lainnya sangat marah. Terutama Qi Xiong. Dia marah dan tidak bisa melepaskan diri. Lengannya juga gemetar, dan pedang pertempurannya mengeluarkan suara berdenting. Kau sedang mencari kematian. Pedang tanatos dan kumis ekor kuda juga sangat senang untuk Kin Fe Yang dan serigala bermata putih. Kemudian, mereka mengarahkan pedang mereka dan menyerang Qi Xiong dengan kekuatan penghancur. Karena sebelum melangkah ke tangga menuju surga, Kin Fe Yang telah memberitahu mereka bahwa siapapun yang berani memiliki pikiran apapun, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Meskipun mereka sekarang berada di Tanah Suci Kilin, meskipun Qi Xiong adalah saudara Qi Xiong, mereka sama sekali tidak bisa memaafkannya. Mengasihani. Qi Xiong buru-buru berteriak saat melihat ini. Akan tetapi, kedua senjata ilahi berdaulat itu pura-pura tuli terhadapnya. Ketika Qi Xiong menyerang sebelumnya, dia tidak berbicara. Sekarang dia ingin membunuh saudaranya, dia berlari keluar untuk menghentikannya. Bagaimana dia bisa begitu munafik? Qi Xiong mendonga ke arah Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih yang berdiri di atas, lalu berkata, Kin Fe Yang, Raja Serigala bersayap emas, aku minta maaf kepadamu atas nama Qi Xiong. Siapa yang perlu meminta maaf kepada mereka? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Aku adalah klan Kilin yang bermartabat, mengapa aku harus takut pada dua bajingan kecil ini? Qi Xiong meraung, menggenggam pedang perangnya, dia menyerbu ke arah puncak tangga menuju surga. Mundur. Namun, pada saat ini, suara serak terdengar. Mengikuti dengan saksama. Di tangga hukuman Guntur, sambaran petir membelah langit dan memasuki laut Qi Xiong. Ah! Qi Xiong berteriak di tempat, dan sebuah lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya, darah menyembur keluar. Leluhur. Para patriark dari sembilan klan ingin membantu Qi Xiong, tetapi ketika mereka melihat situasi ini, mereka langsung ketakutan setengah mati. Terutama Qi Yue Feng. Karena dialah yang memberikan senjata ilahi berdaulat kepada Qi Xiong. Qi Xiong menstabilkan tubuhnya, menatap lubang berdarah di perut bagian bawahnya, dan meraung dengan wajah penuh kengganan. Leluhur, mereka hanya orang luar, mengapa kamu melindungi mereka? Qi Xiong, beraninya kau. Ekspresi Qi Zee berubah. Dia benar-benar berani menentang leluhur secara terbuka. Dia maju dan menamparkan wajah Qi Xiong dengan keras, dan diam-diam berteriak, apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku tidak melihat leluhur menyelamatkanmu. Kalau tidak, apakah menurutmu Qin Veyang dan yang lainnya akan membiarkanmu pergi? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Mata Qi Xiong bergetar. Suara Dewa Kilin terdengar lagi, Qi Yue Feng, jika kamu bahkan tidak bisa mempertahankan senjata ilahi berdaulat, maka mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menjadi patriar klan Kayu Kilin. Qi Yue Feng tiba-tiba gemetar, buru-buru berlutut di kehampaan, dan berteriak ngeri, leluhur, mohon berbelas kasihan, saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan, saya mohon leluhur untuk memberi saya jalan keluar. Belum lagi Qi Yue Feng dan yang lainnya, bahkan senjata ilahi berdaulat di tangan Qi Xiong tidak berani gegabuh. Senjata itu dengan tergesa-gesa terlepas dan terbang di depan Qi Yue Feng, patuh seperti seekor domba kecil. Sungguh memalukan bagi klan Kilinku. Penguasa Kilin mendengus dingin. Orang itu tetap tidak muncul. Namun, saat suaranya jatuh, dua sinar cahaya ilahi menerobos udara dan mendarat di depan Qin Veyang dan Serigala bermata putih, berkata, ini adalah teknik terlarang yang dijanjikan oleh penguasa ini untuk diberikan kepadamu. Sembuhkan luka-lukamu dan pergilah dengan cepat. Adapun Qi Xiong. Kamu tidak bisa membunuhnya. Setelah itu, suara Dewa Kilin tidak pernah terdengar lagi. Suasana kembali hening. Semua orang memandang Qi Xiong dan Qi Yue Feng dengan ekspresi simpati. Melihat Qin Veyang dan Serigala bermata putih, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Mereka tidak hanya berhasil mencapai puncak tangga surgawi hukuman petir, mereka juga menerima dua teknik terlarang dari penguasa Kilin. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memperoleh ketenaran dan kekayaan. Namun, kenapa mereka tidak mengatakan apapun? Sejak mereka mencapai puncak, mereka berdua berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan ketika menghadapi serangan diam-diam Qi Xiong, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Sebenarnya, Bukannya Qin Veyang dan Serigala bermata putih tidak ingin berbicara, tetapi mereka tidak bisa. Sebelum sampai puncak saja mereka sudah kelelahan, apalagi sekarang. Ketika mereka mencapai puncak, mereka telah kehilangan kekuatan mereka sepenuhnya. Kelemahan yang terkumpul juga telah menyerbu mereka. Belum lagi berbicara, bahkan berdiri saja sudah membuat mereka gemetar. Hal yang paling penting adalah lautan kesadaran dan jiwa keilahian mereka juga telah menderita luka berat, dan kesadaran mereka ditelan oleh kegelapan. Ini sukses, kan? Suara Serigala bermata putih terdengar dalam pikiran Qin Veyang. Ini adalah komunikasi kesadaran. Ya, sekarang, kita bisa beristirahat dengan tenang. Langsung. Seorang pria dan seekor Serigala jatuh tertelungkup di atas panggung batu, jatuh ke dalam koma yang dalam. Awan gelap di sekitar mereka perlahan-lahan menenggelamkan mereka. Apakah mereka baik-baik saja? Putri Huofeng terkejut. Unikon api, Tan Wu, anjing Dewan Raka, dan paman binatang ilahi juga khawatir. Mereka seharusnya pingsan saja. Pria tua berjanggut putih itu tertawa. Sebaiknya. Mengapa kata-kata ini kedengarannya tidak bisa diandalkan? Tan Wu bertanya, apakah ada cara untuk naik dan memberi mereka pil? Orang tua berjanggut putih itu berkata, jika kamu memiliki keyakinan untuk melewati tangga surgawi hukuman Guntur, kamu dapat naik dan mencobanya. Ketika Tan Wu mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Mereka baik-baik saja. Suara kastil kuno terdengar di benak Tan Wu dan yang lainnya. Sekelompok orang itu mendonga dan melihat kastil kuno melayang di puncak, seolah-olah melindungi Qin Veyang dan Serigala bermata putih. Kastil kuno itu pasti tidak akan berbohong kepada mereka. Hatinya yang menggantung di udara akhirnya dapat dipadamkan. Pyroteknik Glow memutar matanya dan menoleh ke arah Putri Huofeng, lalu bertanya, Kak, aku juga sangat penasaran, apakah kamu mengkhawatirkan Qin Veyang atau Serigala bermata putih? Enyahlah. Jika kau punya waktu, sebaiknya kau belajar dari Qin Veyang dan Serigala bermata putih dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan dan nilaimu. Putri Huofeng melotot padanya. Kali ini, Qin Veyang dan Serigala bermata putih tidak hanya memperoleh ketenaran dan kekayaan, tetapi juga meningkatkan nilai potensial mereka. Karena tidak sulit untuk melihat dari sikap penguasa Kirin sebelumnya bahwa penguasa Kirin sangat mengagumi Qin Veyang dan Serigala bermata putih. Demikian pula. Bila masalah ini sampai menyebar ke kaum Feng dan Naga, pasti akan menimbulkan kehebohan besar, bahkan sampai membuat khawatir kaum Naga dan Fenghou. Belajar dari mereka. Apakah menurutmu semua orang adalah monster seperti mereka? Pyroteknik Glow mengerucutkan bibirnya. Saya akan mempelajarinya terlebih dahulu, tetapi kekuatan saya tidak memungkinkan. Apa yang harus saya lakukan? Putri Huofeng ingin membantah, tetapi untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan. Alasannya adalah karena kedua orang itu benar-benar monster. 3632 Suara mendesing. Kizi menatap puncak tangga surga dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap anggota klannya dan melambaikan tangannya, bubar. Semua orang belum cukup melihat. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada Qin Veyang dan Serigala bermata putih setelah mereka bangun. Tetapi karena Patriar Kilin Api telah berbicara, mereka tidak berani menentang dan pergi dalam kelompok berdua dan bertiga. Sangat cepat. Hanya Tan Wu, Putri Huofeng, dan Ki Xiong yang tersisa. Kizi menatap Ki Xiong dan yang lainnya lalu berkata tanpa daya, kalian kembali juga. Beraninya sembilan leluhur itu tinggal. Mereka telah membuat leluhur tua marah. Jika ini terus berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk lolos begitu saja. Terutama Ki Yuefeng. Meski tubuhnya hancur dan hukum kehidupan dicuri, dia tidak berani bertindak gegabuh karena omelan Patriar Kilin hampir membuat jiwanya takut. Para putri dan pangeran dari sembilan klan tentu saja tidak berani tinggal dan pergi bersama sembilan leluhur. Kizi menatap Ki Xiong dan putranya lalu mengerutkan kening, untuk apa kalian masih berdiri di sini. Kembali dan pikirkan tindakanmu, terutama Ki Yuefeng. Kamu telah menimbulkan masalah berkali-kali. Kalau tidak, kamu pasti sudah dibunuh oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya sejak lama. Ki Yuefeng mengecilkan lehernya. Kizi berkata dengan suara berat, aku tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Kembalilah dan renungkan kesalahanmu. Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan keluar rumah. Ya, Paman. Ki Yuefeng menanggapi dengan hormat. Meskipun dia sangat tidak mau menerima ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu leluhur tenang sebelum membuat rencana lebih lanjut. Bagaimanapun, tak seorang pun berani menyentuh nasib buruk ini. Ki Xiong menatap Ki Zi, lalu menatap puncak gunung dengan penuh kebencian. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Yang lain bisa pergi, tapi Ki Xiong harus tetap tinggal. Tapi tiba-tiba, suara istana terdengar. Jangan pergi terlalu jauh. Ki Xiong langsung melotot ke arah kastil. Ekspresi Ki Zi juga sedikit berubah. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan, apa yang terjadi sebelumnya memang kesalahan Ki Xiong, tetapi saya telah meminta maaf kepada Kin Fe Yang dan Raja Serigala bersayap emas atas namanya. Selain itu, leluhur agung juga mengatakan bahwa Ki Xiong tidak dapat dibunuh. Jelas sekali dia menggunakan penguasa Kilin untuk mengintimidasi istana. Gu Bao berkata dengan lemah, Aku tidak mengatakan akan membunuhnya. Hanya saja dia sudah membuat perjanjian dengan Fe Yang sebelumnya, jadi dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia baru bisa pergi setelah Fe Yang bangun dan bersujud. Selain itu, jangan gunakan Master Kilin untuk menakut nakutiku. Aku tidak akan tertipu. Ki Zi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka senjata berdaulat begitu kuat. Senjata itu bahkan tidak menunjukkan wajah leluhur mereka. Karena ini sudah kesepakatan, Ki Xiong tentu saja tidak akan berani mengingkari janjinya. Sedangkan untuk Kin Fe Yang dan Raja Serigala bersayap emas, kita tidak tahu kapan mereka akan bangun, jadi sebaiknya kita biarkan Ki Xiong kembali dan membangun kembali tubuhnya terlebih dahulu. Kita akan membicarakannya setelah Kin Fe Yang dan yang lainnya bangun. Pria tua berjanggut putih itu tertawa. Bagaimana kalau dia kabur? Cahaya piroteknik mencibir. Diam. Siapa anda berani bicara di sini? Kiyu melotot ke arah cahaya piroteknik dan berteriak. Kau hanya seekor anjing liar. Kenapa kau begitu sombong? Piroteknik Glow tersenyum meremehkan. Anda. Kiyu sangat marah. Ki Xiong menghentikan Kiyu, menatap piroteknik Glow, dan berkata, kamu harus tahu bagaimana bersikap saat berbicara. Jangan lupa bahwa ini adalah tanah suci kilin. Apa? Cahaya piroteknik mendengus dingin. Mata Ki Xiong berkilat penuh niat membunuh. Sungguh junior yang ceroboh. Diam, kalian semua. Ki Xiong menatap tajam ke arah ayah dan anak itu, menatap ke arah kastil kuno, dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, jika Ki Xiong benar-benar melarikan diri, aku akan menggantikannya dan berlutut di hadapan Kin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas. Bagaimana menurutmu? Karena kamu sudah mengatakannya, jika aku masih bersikeras untuk tinggal, itu akan membuatku terlihat tidak masuk akal. Oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Setelah mengatakan itu, kastil kuno itu menjadi sunyi. Ki Xiong mendengus dingin, berbalik, dan terbang bersama Kiyu. Ki Xiong menatap putri Huofeng dan Pyroteknik Glow, lalu berkata sambil tersenyum, Jangan pedulikan itu, dan jangan batasi dirimu. Anggap saja ini sebagai rumahmu. Bagaimanapun, ayahmu dan aku adalah teman lama. Aku sangat senang kamu bisa datang ke Tanah Suci Kilin untuk bermain. Baiklah, Paman. Kakak beradik itu mengangguk. Ki Xiong tersenyum dan berkata, Jika kamu punya waktu, bantu Paman membujuk Saoyun untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Habiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Oke. Kakak beradik itu mengangguk. Baiklah, Putra Suci Kilin, saya permisi dulu. Ki Xiong menatap kilin api. Oke. Kilin api mengangguk. Ki Xiong pergi bersama pria tua berjanggut putih itu. Membujuk Ki Saoyun. Pyroteknik Glow menatap punggung Ki Xiong dan berkata, Aku bahkan tidak mengenalnya. Oke. Kamu tidak kenal dia. Kilin api menatapnya dengan heran. Iya. Meskipun saya pernah kesini sebelumnya, ini adalah pertama kalinya saya kesini. Tidak terlihat banyak. Terutama orang-orang di sini. Mereka bahkan lebih tidak masuk akal daripada burung Phoenix S. Pyroteknik Glow memandang sekeliling dengan jijik. Batuk, batuk. Kilin api itu terbatuk dan berkata dengan canggung, Beri aku sedikit muka. Bagaimanapun juga, aku adalah putra suci Kilin. Bagaimana mungkin kau berkata seperti itu di hadapanku? Heh. Kamu cerita yang berbeda. Karena kau ada di kubu cao-cao, tapi hatimu ada di tempat lain. Pyroteknik Glow memamerkan giginya. Kilin api menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Tan Wu dan yang lainnya dan bertanya, Apakah kalian semua akan menunggu di sini? Mari kita tunggu. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Tan Wu tersenyum. Titik. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Tanah suci Kilin ramai dengan kegaduhan dan kegembiraan. Semua orang membicarakan Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Tentu saja. Ketika berbicara tentang Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, Tentu saja tidak kekurangan lelucon yang dibuat oleh Ki Siong dan putranya. Namun, Ki Siong, putranya, Ki Yue Feng, Dan yang lainnya bersikap sangat tenang selama setengah bulan ini, Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan selama setengah bulan ini, Dengan bantuan darah naga ungu emas dan api kehidupan, Luka-luka Kinfei Yang telah disembuhkan, Tetapi Lautan Ki, Lautan Kesadaran, Dan Jiwa Ilahinya belum diperbaiki. Bagaimanapun, Lautan Ki, Lautan Kesadaran, Dan Jiwa Ilahi semuanya adalah tempat yang sangat sulit diperbaiki. Hanya dengan bantuan pilah yang paling efektif. Tetapi yang tidak terduga adalah, Luka-luka Serigala bermata putih sebenarnya telah sembuh. Seseorang harus tahu. Alasan mengapa Kinfei Yang dapat pulih begitu cepat sebagian besar karena darah naga ungu emas. Namun, apa yang diandalkan Serigala bermata putih? Jelas sekali. Ini juga ada hubungannya dengan kekuatan garis keturunannya saat ini. Sekarang pada dasarnya sudah dapat dipastikan bahwa kekuatan garis keturunannya sama dengan darah naga ungu emas, Yang mengandung kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Namun, Meski luka mereka telah sembuh, Tidak ada tanda-tanda akan bangun. Sama seperti sebelumnya, Mereka mempertahankan postur yang sama, Berbaring di panggung batu. Nyatanya, Kesadaran mereka telah lama terbangun, Tetapi pada saat ini, Kesadaran mereka telah jatuh ke dalam ruang gelap yang tak berujung. Hal ini, Belum lagi Putri Huofeng dan yang lainnya di bawah, Bahkan kastil kuno, Pedang kematian, Dan pengocok ekor kuda, Tiga senjata ilahi berdaulat yang menjaga manusia dan Serigala, Tidak mengetahuinya. Mereka semua mengirakin Feiyang dan Serigala bermata putih sedang tidur. Titik, Ruang gelap itu tak berbatas. Tak ada suara dan tak ada apapun. Kehampaan, Keheningan yang mematikan. Kesadaran seorang pria dan seekor Serigala terperangkap dalam kegelapan yang tak terbatas. Rasanya seperti berabad-abad telah berlalu. Lebih-lebih lagi, Kesadaran mereka tidak berada di ruang gelap yang sama. Dengan kata lain, Mereka berada di tempat yang gelap sendirian. Namun mereka merasakan hal yang sama. Dingin, Sunyi senyap, Dan gelap. Mereka mencoba berteriak dan meronta, Tetapi satu-satunya respons yang mereka peroleh hanyalah gemateriakan mereka. Di mana ini? Mengapa kesadaranku terjebak di sini? Apakah ada orang di sini? Kinzi kecil, Apakah kamu di sana? Jawab aku jika kau memang begitu. Aku benar-benar akan pingsan. Aku ingin keluar, Apa-apaan tempat ini. Siapapun yang bermain trik dalam kegelapan, Aku sarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, Kau harus menanggung akibatnya. Kesadaran serigala bermata putih bagaikan hantu kesepian, Mengambang di ruang gelap. Perlahan-lahan. Lingkungan dan suasana yang aneh ini membuatnya tidak bisa menahan rasa takut. Pada saat yang sama, Kesadaran Kinfei yang juga mengembara tanpa tujuan di ruang gelap. Kekosongan yang dingin dan sepi itu lama-kelamaan membuatnya jengkel. Satu tahun, Dua tahun. Sepuluh tahun, Dua puluh tahun. Seratus tahun, Seribu tahun. Sepuluh ribu tahun, Sejuta tahun. Di ruang gelap, Waktu seakan berlalu dalam sekejap mata, Tetapi juga seakan mengalir mundur. Kinfei yang tidak tahu sudah berapa tahun dia melayang di angkasa, Apalagi sudah sejauh mana dia melayang. Dia disiksa oleh kesepian setiap saat. Seiring berjalannya waktu, Dia tampaknya telah melupakan sesuatu. Siapakah saya? Dimana saya? Apa yang saya lakukan? Pada akhirnya, Rasa kesepian itu perlahan menghilang. Tampaknya dia dilahirkan di dunia yang gelap ini. Perlahan-lahan. Dia sudah terbiasa dengan semua ini, Dan semua ingatannya telah terlupakan sepenuhnya. Dia pikir begitulah dunia ini. Jadi, Ia mulai duduk diam dalam kegelapan. Ia melupakan segalanya. Tubuh dan pikirannya menjadi kosong, Dan hakikat, Energi, Dan jiwanya menjadi luhur. Tampaknya berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Bahkan kesadarannya telah menjadi transparan dan tak ternoda. Namun tiba-tiba suatu hari, Di ujung kegelapan yang pekat, Seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Apa ini? Qin Fei yang membuka matanya dan menatap sinar cahaya itu. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Perasaan apa ini? Ia. Dia bahkan lupa rasa takutnya. Ketakutan yang dulu sangat familiar, Kini menjadi sangat asing. Namun, Saat cahaya itu muncul, Ruang gelap itu tidak lagi diterangi. Bagaikan sebuah meteor di kegelapan, Yang melintas tepat di atas kepalanya dan menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama. Adegan yang sama terjadi di ruang gelap tempat serigala bermata putih berada. Tampaknya beberapa abad telah berlalu. Di ujung kegelapan, Seberkas cahaya lain muncul. Itu masih pemandangan yang familiar. Berkedip-kedip, Seperti kilatan epifilum. Apa-apaan itu? Qin Fei yang, Yang telah melupakan segalanya dan kembali ke keadaan semula, Seperti anak kecil yang polos, Sangat ingin tahu. Lain kali. Lain kali kau muncul, Aku harus menangkapmu dan melihatnya. Dia mengepalkan tangannya dengan sedikit marah. Tampaknya beberapa abad telah berlalu. Di ujung kegelapan, Cahaya muncul lagi. Qin Fei yang segera bangkit dan bergegas menuju cahaya. 3633. Tetapi kecepatan cahaya sangatlah cepat dan ia tahu cara menghindar. Dia melewati sisi Qin Fei yang tanpa berhenti sama sekali. Mau lari. Qin Fei yang berbalik dan terbang menjauh. Namun, Cahaya itu seperti peri kecil, Menghilang ke dalam kegelapan dengan beberapa lompatan. Qin Fei yang menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi? Setelah penantian yang lama, Cahaya lain akhirnya muncul. Kali ini, Qin Fei yang sudah sepenuhnya siap sebelumnya. Ketika cahaya itu melintas, Ia merentangkan kedua tangannya, Namun hasilnya ia tetap tidak meraih apapun dan menyapu melewatinya. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menangkapmu. Sifat keras kepala Qin Fei yang pun muncul, Ia pun mencengkeram dengan tangan belakangnya. Pada saat itu, Ada sedikit kegembiraan di matanya. Karena ia merasa telah menangkap cahaya, Dan perasaan hangat muncul dari telapak tangannya. Seolah-olah ia sedang bermandikan sinar matahari, Membuatnya merasa sangat nyaman. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berlari. Qin Fei yang menarik lengannya, Menatap tinjunya yang terkepal, Dan tertawa. Langsung. Dia juga menggunakan tangannya yang lain Dan perlahan-lahan mengendurkan tinjunya yang terkepal, Seolah-olah dia takut cahaya itu akan menjauh Saat dia tidak memperhatikan. Hah! Namun, ketika melihat cahaya di telapak tangannya, Qin Fei yang sedikit terkejut. Cahaya itu telah menghilang dan digantikan oleh seberkas petir, Yang diam-diam berada di telapak tangannya. Dia pikir itu sesuatu, Tapi ternyata itu hanya seberkas petir. Ketika dia sadar kembali, Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, Kilatan petir itu tiba-tiba melepaskan aura yang sangat menakutkan. Qin Fei yang langsung tenggelam dalam ketakutan. Dia segera melepaskannya. Akan tetapi petir itu seakan melekat di tangannya dan tidak dapat diguncang. Pada saat inilah segala sesuatu yang telah dilupakannya datang kembali seperti air pasang. Saya Qin Fei yang. Saya berada di puncak tangga hukuman Guntur di Tanah Suci Kilin. Sekarang aku terjebak dalam ruang gelap kehampaan. Ketika ingatannya pulih, ketakutan terhadap petir itu malah semakin kuat. Seolah-olah kilatan petir di depannya ini berubah wujud dari senjata ilahi yang berdaulat. Ketakutan, kepanikan, dan keputus asaan menenggelamkannya. Tidak. Pada akhirnya. Disertai suara gemuruh yang dahsyat, kesadarannya pun hancur oleh aura petir yang mengerikan. Ruang gelap pun runtuh. Tepat saat ruang gelap itu runtuh, Qin Fei yang, yang sedang berbaring di panggung batu, tiba-tiba bangkit. Dahinya dipenuhi butiran-butiran keringat yang besar. Ini. Dia cepat-cepat mengamati sekelilingnya. Dia sebenarnya masih berada di tangga surgawi hukuman Guntur. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Langsung. Qin Fei yang tercengang. Bukankah kesadarannya telah hancur oleh petir di ruang gelap? Mengapa dia baik-baik saja? Mungkinkah itu hanya mimpi buruk? Tetapi mimpi ini terlalu realistis. Tahun-tahun yang panjang, penantian yang tiada akhir, dan keputusasaan terakhir seakan terpatri dalam benaknya, tak dapat dihapus. Apa yang terjadi padamu? Kastil kuno, pedang malaikat maut, dan roh artefak pengocok semuanya memandang Qin Fei yang dengan curiga. Dia tiba-tiba melompat dan berdiri di sana tanpa bergerak. Perilaku yang tidak biasa itu mengejutkan mereka semua. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menatap ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata sambil tersenyum, Kalian semua ada di sini. Omong kosong. Kami selalu ada di sini. Kastil kuno itu terdiam. Dia pasti sedang tidur sambil berjalan. Qin Fei yang hendak berbicara, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa awan gelap yang menyelimuti puncak telah menghilang, digantikan oleh langit biru tak berujung dan awan putih. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu benar-benar mimpi buruk? Anak ini tidak mungkin tersambar petir, kan? Qin Fei yang, jangan menakuti kami. Tiga senjata ilahi berdaulat di kastil kuno sangat khawatir. Coba tebak apakah dia jadi bisu. Qin Fei yang menatap tajam ketiga senjata ilahi berdaulat dan bertanya, Sudah berapa lama? Sudah tepat sebulan sejak kamu tidak sadarkan diri. Kata kastil kuno. Begitu cepat. Qin Fei yang tercengang. Tunggu. Di mana serigala bermata putih? Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan melirik ke arah panggung batu. Dia mendapati bahwa serigala bermata putih masih berbaring di samping, tak bergerak. Apakah serigala bermata putih mengalami mimpi buruk yang sama dengannya? Titik. Setelah merenung sejenak, dia masih tidak dapat menemukan alasannya. Dia mengeluarkan pil roh Tianyang dan pil ilahi Yuanhai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Laut Qi dan laut kesadarannya segera mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tapi tiba-tiba. Wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah meminum pil itu, dia mengamati situasi laut Qi dan laut kesadarannya. Dia menemukan bahwa ada seberkas petir yang mengambang di laut kesadarannya. Ini. Setelah konfirmasi berulang kali, petir di laut kesadarannya sama persis dengan petir dalam mimpinya. Seseorang harus tahu. Kilatan petir ini dapat dengan mudah menghapus kesadarannya. Sekarang setelah dia melihat petir itu muncul secara misterius di laut kesadarannya, bagaimana dia masih bisa tenang. Tetapi. Setelah sekian lama, petir itu tidak meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan napas lega. Mengikuti dengan saksama. Banyak sekali keraguan yang merayapi pikirannya. Jelas sekali. Ini bukan mimpi. Tapi apa sebenarnya petir ini? Apa itu Dark Space? Mengapa petir muncul di laut kesadarannya? Apa yang dilambangkan oleh kilatan petir ini? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan membingungkan ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan sakit kepala. Kemudian dia mencoba mengeluarkan petir dari laut kesadarannya, tetapi petir itu tampaknya telah berakar di laut kesadarannya dan tidak dapat dikeluarkan. Tuan, ampuni nyawaku. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di sampingnya. Bukan hanya Qin Fei yang, tetapi tiga senjata ilahi berdaulat di kastil juga terkejut dan dengan cepat melihat ke arah serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu pun bangkit dari tempat itu sambil gemetar. Seketika, rambutnya basah oleh keringat dingin dan matanya penuh ketakutan. Tapi segera. Itu sama dengan Qin Fei yang. Bai menatap pemandangan yang sudah dikenalnya di sekelilingnya, matanya penuh kebingungan dan keraguan. Mengapa kalian semua begitu terkejut? Tiga senjata ilahi berdaulat di istana itu penuh dengan keraguan. Berengsek. Itu ternyata mimpi. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Serigala bermata putih akhirnya sadar kembali dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Mimpi. Qin Fei yang sedikit tercengang. Mungkinkah saat serigala bermata putih tertidur, dia mengalami hal yang sama seperti dirinya. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mimpi apa? Itu hanya mimpi buruk. Jangan bicarakan itu. Serigala bermata putih menaruh kedua kakinya di atas kedua kakinya. Qin Fei yang mengeluarkan pil ilahi Yuan Hai dan pil ilahi Tianyang dan menyerahkannya kepada serigala bermata putih, katakan padaku, karena saat aku tertidur, aku juga mengalami mimpi buruk. Kamu juga mimpi buruk. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Serigala bermata putih mengambil pil itu dan berkata dengan curiga, kalau begitu, ceritakan padaku apa mimpi burukmu dulu. Qin Fei yang memilah-milah ingatannya dan menceritakan semua yang terjadi dalam mimpinya. Berengsek. Mendengar ini, wajah serigala bermata putih tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ada apa? Qin Fei yang bingung. Serigala bermata putih berkata, mimpimu hampir sama dengan mimpiku. Tidak mungkin. Qin Fei yang tercengang. Serigala bermata putih berkata, satu-satunya perbedaan adalah aku tidak menangkap seberkas petir, tetapi seberkas api abu-abu. Seberkas api abu-abu. Qin Fei yang tertegun dan buru-buru mendesak, lihatlah laut kesadaranmu. Serigala bermata putih menganggup dan melihat ke dalam laut kesadarannya. Ia langsung tertegun dan melihat seberkas api abu-abu mengambang di laut kesadarannya. Ini bukan mimpi. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak. Kemudian dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Di laut kesadaranku, ada pula seberkas petir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian dia menatap ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata, kalian semua mendengarnya, kan? Katakan padaku, apa yang terjadi? Mata Serigala bermata putih berbinar. Ia melihat ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata, kalian semua adalah senjata ilahi berdaulat. Kalian pasti tahu, kan? Jadi begitu. Ketiga senjata ilahi berdaulat itu terkekeh. Apa yang kamu tertawakan? Katakan pada kami. Kata Serigala bermata putih dengan marah. Tanyakan saja pada lelaki tua berjanggut putih itu. Dia pasti bisa menjelaskannya padamu. Setelah berkata demikian, pedang tanatos dan kocokan ekor kuda menghilang ke dalam tubuh Qin Fei yang. Aku telah meletakkan teknik terlarang yang diberikan oleh penguasa kilin kepadamu di ruang kultifasimu. Kamu dapat mempelajarinya saat kamu punya waktu. Setelah berkata demikian, pedang tanatos langsung menuju ke dunia kura-kura hitam, meninggalkan Qin Fei yang dan Serigala bermata putih dalam keadaan linglung di panggung batu. Sialan, nggak bisa diandalkan banget. Serigala bermata putih kembali sadar dan meraum dengan marah. Qin Fei yang tersenyum pahit. Mungkin ini adalah masalah yang sangat rumit. Ketiga senjata ilahi berdaulat tidak ingin membuang-buang napas mereka. Adapun teknik super terlarang, mereka masih mengingatnya. Karena pada saat itu mereka tidak pingsan. Qin Fei yang, Serigala bermata putih, apakah kamu sudah bangun? Tiba-tiba, sebuah suara mencurigakan terdengar dari bawah. Ketika manusia dan Serigala itu mendengar suara ini, mereka sedikit terkejut. Mereka buru-buru berjalan ke depan panggung batu dan melihat ke bawah. Mereka melihat Fire Kilin, Tan Wu, Hell God Hound, Paman Divine Beast, dan Putri Fire Phoenix berdiri di bawah. Pada saat ini, mereka semua melihat ke atas tangga dengan curiga. Mereka tidak bisa melihat kita. Serigala bermata putih merasa bingung. Sepertinya begitu. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, apakah kamu masih bisa melihat awan gelap di sini? Tidak. Saat aku terbangun, awan gelap telah menghilang. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu ada hubungannya dengan pengalaman kita. Di mata Tan Wu dan yang lainnya, awan gelap pasti masih ada. Dengan kata lain, di mata mereka, kita masih tenggelam dalam awan gelap dan mereka tidak dapat melihat kita. Qin Fei yang menganalisis. Mendengar ini, Serigala bermata putih melirik ke sekelilingnya dan bergumam, sungguh tempat yang aneh. Ayo turun. Qin Fei yang tersenyum. Itu tidak aneh, tetapi dengan kemampuan mereka saat ini, mereka masih tidak dapat mengerti. Suara mendesing. Pria dan Serigala itu segera melompat dari panggung batu dan menukik ke bawah. Itu mereka. Memang, seperti yang dikatakan Qin Fei yang, di mata Tan Wu dan yang lainnya, awan gelap di atas masih ada. Ketika Qin Fei yang dan Serigala bermata putih melompat turun dari panggung batu, mereka segera muncul di hadapan mereka. Melihat manusia dan Serigala itu muncul dengan selamat, sekelompok orang itu berseri-seri kegirangan. Maaf membuat Anda menunggu. Qin Fei yang terkekeh dan mendarat di depan sekelompok orang. Baru sebulan. Asal kamu baik-baik saja. Kilin api tersenyum. Pyroteknik Glow menatap pria dan Serigala itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sana? Mengapa kalian begitu terkejut? Ceritanya panjang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana yang lainnya? Kata anjing dewa neraka, mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggumu selama sebulan. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dan mengerutkan kening, bagaimana dengan Kis Yong? Dia juga kembali. Kilin api berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu yakin masih ingin dia berlutut dan bersujud? Tentu saja. Inilah yang telah kita sepakati sebelumnya. Serigala bermata putih itu mencibir. Dan banyak orang mendengarnya, dia tidak dapat menyangkalnya meskipun dia ingin. 3634. Kilin api tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun ingin membantu Kis Yong, apa yang dilakukan Kis Yong terlalu berlebihan. Dia tidak hanya merencanakan sesuatu di galaksi, dia bahkan mencoba membunuh Qin Fei yang dan Serigala bermata putih ketika mereka hendak mencapai puncak. Bahkan orang yang pemarah pun akan marah setelah diprovokasi berkali-kali, apalagi Qin Fei yang dan Serigala bermata putih, yang merupakan orang-orang pendendam. Qin Fei yang berkata, mari kita cari lelaki tua berjanggut putih itu terlebih dahulu. Menemukannya. Kilin api dan yang lainnya tercengang. Bukankah seharusnya mereka mencari Kis Yong? Mengapa mereka mencari orang yang tidak penting terlebih dahulu? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padanya. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, di mana lelaki tua berjanggut putih itu tinggal. Kis Yong sekarang menjadi masalah kecil bagi Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Kilin api berpikir sejenak dan berkata, saya pikir dia tinggal bersama Ki Saoyun. Saya tahu di mana Ki Saoyun tinggal. Kata Putri Huofeng. Kalau begitu bawa kami ke sana. Setelah Qin Fei yang berkata demikian, dia menatap ke arah Kilin api, Tan Wu, dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, jika kalian masih ada urusan lain, kalian bisa melakukannya terlebih dahulu. Apa yang dapat kita lakukan? Kami hanya berkultivasi. Tan Wu terkekeh. Baiklah, mari kita pergi bersama. Saat Qin Fei yang berkata demikian, kelompok itu segera berangkat dan terbang menuju pusat tanah Suci Kilin. Ding dong. Di sebuah halaman, suara sitar melayang di udara. Tidak cepat atau lambat, seperti aliran sungai yang lambat. Di halaman, banyak pohon teh bergoyang tertiup angin, memancarkan vitalitas. Loteng dua lantai terletak di tengah halaman, seperti seorang wanita muda yang anggun. Di sampingnya, ada sebuah pavilion dengan balok berukir dan kasau yang dicat. Di pavilion, seorang pemuda berpakaian putih duduk. Wajahnya sebening batu giyok, dan tubuhnya kurus. Rambut hitamnya yang tebal diikat di belakang kepalanya, dan dia memancarkan aura yang elegan. Di atas meja batu di depannya, tidak hanya ada sitar yang indah, tetapi juga sepoci teh. Aroma teh tercium di udara, dan bunyi sitar terdengar merdu. Itu seperti surga di dunia lain. Suara mendesing. Suatu sosok melesat di langit dan mendarat di depan pavilion. Itu Xiao Ying. Xiao Ying membungkuk dan berkata, Tuan muda. Berbicara. Kata Ki Saoyun dengan senyum tipis di wajahnya. Xiao Ying berkata, Mereka sudah bangun, dan mereka bergegas ke arah kita. Sepertinya mereka sedang mencari tetua Bai. Mengapa Anda mencari tetua Bai? Ki Saoyun bertanya. Aku tidak tahu. Ying kecil menggelengkan kepalanya. Ki Saoyun merenung sambil memainkan sitar. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Sepertinya tangga surgawi hukuman petir tidak sesederhana yang terlihat. Apa maksudmu? Ying kecil merasa bingung. Aku tidak tahu. Saya baru sadar kalau itu tidak sesederhana itu, tapi saya belum yakin secara spesifik. Besiaplah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kami. Ki Saoyun tersenyum. Baiklah. Ying kecil menganggup dan memasuki kebun teh untuk memetik daun teh segar. Di halaman ini, tidak hanya terdapat kebun teh yang luas, tetapi juga kebun buah yang luas. Ada lebih dari satu pohon buah, dan setiap buah dipenuhi dengan lapisan cahaya ilahi yang samar. Buah itu tampak manis dan lesat. Setelah memetik daun teh dan buahnya, Little Ying dengan hati-hati mencucinya dan menaruhnya di atas piring giyok yang indah sebelum menatanya dengan rapi di atas meja batu. Kemudian, dia mengganti daun teh dalam teko dan menyeduh teko teh baru. Sesaat kemudian, beberapa sosok melesat di langit dan langsung menuju ke halaman. Itu adalah Kin Fe Yang dan yang lainnya. Itu benar-benar dia. Mendengar suara sitar yang datang dari halaman, Kin Fe Yang tersenyum tipis. Meskipun suara sitarnya hampir sama, jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan dapat mendengar sedikit perbedaan. Itu sama saja seperti manusia. Meskipun mereka semua manusia, mereka semua memiliki karakteristiknya sendiri. Desir. Sekelompok orang mendarat di luar halaman. Salam, Santo Kilin. Little Ying sudah menunggu di luar. Dia membungkuk pada kilin api terlebih dahulu sebelum menatap Kin Fe Yang dan serigala bermata putih. Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Iya. Nasib ini sungguh menakjubkan, tak terlukiskan kata-kata. Kin Fe Yang terkekeh. Ying kecil tersenyum dan melangkah ke samping. Ia membungkuk dan berkata, Silakan masuk. Kin Fe Yang memimpin kelompok itu ke halaman. Ketika dia melihat kebun teh tidak jauh dari sana, jejak keheranan muncul di matanya. Ada berbagai macam pohon teh di kebun, dan teh longjing adalah salah satunya. Jika itu orang lain. Misalnya, serigala bermata putih pasti tidak akan merasakan apapun. Namun di mata Kin Fe Yang, ini adalah godaan yang mematikan. Saudara Kin, jika kamu menyukainya, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan nanti. Ki Saoyun berhenti memainkan sitar dan menatap Kin Fe Yang sambil tersenyum. Benar-benar. Kin Fe Yang bertanya. Tentu saja. Ki Saoyun mengangguk. Namun, seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, dia berubah pikiran dan berkata, namun, empat pohon teh di tengah taman itu tidak mungkin. Hmm. Kin Fe Yang segera melihat ke tengah taman, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Pohon teh jenis apa yang bisa membuat Ki Saoyun begitu enggan? Namun, sebelum dia bisa melihat dengan jelas, Little Ying berdiri di depannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan mudakin, teh dan buah-buahan sudah siap. Silakan. Kin Fe Yang sedikit tertegun. Dia menatap Little Ying dengan penuh arti dan menyerah mencari empat pohon teh yang dipedulikan Ki Saoyun. Dia berbalik dan memasuki pavilion. Melihat teh, buah-buahan, dan sitar di atas meja, dia tersenyum dan berkata, Saudara Ki, suasana hatimu benar-benar bagus. Kamu terlalu baik. Silakan duduk. Ki Saoyun melambaikan tangannya. Setelah Kin Fe Yang duduk, Ki Saoyun menatap Putri Huofeng dan berkata sambil tersenyum, Wu, Er, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Apa yang sedang kamu bicarakan? Pipi Putri Huofeng memerah. Hah. Ki Saoyun tercengang. Dia sama sekali tidak rendah hati. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Silakan duduk. Little Ying, tuang tehnya. Little Ying berjalan ke sisi Ki Saoyun dan membuka teko. Aroma samar tercium keluar. Mata Kin Fe Yang berbinar. Ini memang teh longjing. Apalagi daun tehnya yang paling segar. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Sepertinya Saudara Ki sudah tahu kita akan datang. Sebagai putra dari Patriar Kilin Api, tidak sulit bagiku untuk mengetahui keberadaanmu. Ki Saoyun tersenyum dan bertanya, Saudara Kin, apakah Anda puas dengan kecambah pohon teh yang saya berikan sebelumnya? Itu hadiah yang sangat besar. Aku belum mengucapkan terima kasih. Kin Fe Yang tersenyum. Asalkan Saudara Kin menyukainya. Ki Saoyun tersenyum. Putri Huofeng melirik keduanya sebelum berkata kepada Daifuku, Seperti yang kuduga, Ki Saoyun lah yang memberinya kecambah pohon teh. Apa niat Ki Saoyun menunjukkan niat baik kepada Kin Fe Yang? Daifuku bertanya-tanya. Aku tidak tahu. Putri Huofeng bergumam. Sebenarnya, dia bersikeras datang ke Tanah Suci Kilin untuk memverifikasi masalah ini. Setelah bertukar basa-basi, Kin Fe Yang meletakkan cangkir tehnya dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah Senior Bai ada di sini? Tuanku seharusnya sedang memancing di sungai di belakang gunung, kan? Kata Ki Saoyun. Ia menoleh ke Little Ying dan tersenyum. Pergilah dan panggil tuanku. Tidak perlu. Aku hanya seorang junior. Bagaimana mungkin aku merepotkan Senior Bai untuk datang jauh-jauh ke sini? Aku akan mencarinya sendiri. Kin Fe Yang melambaikan tangannya. Ki Saoyun terdiam sejenak sebelum mengangguk. Tentu, Little Ying, bawa Saudara Kin ke sana. Iya. Ying kecil menjawab dengan hormat. Kalian ngobrol dulu. Serigala bermata putih, ikut aku. Kin Fe Yang kemudian mengikuti Serigala bermata putih. Di bawah pimpinan Little Ying, mereka terbang menuju bagian belakang halaman. Dia sangat tertutup. Tidak akan ada hal baik yang terjadi. Putri Huofeng mendengus dingin. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Kakak Saoyun, kamu baru saja ke benua timur, kan? Ki Saoyun tertegun sejenak sebelum tersenyum. Wu, Er, kamu ingin tahu mengapa aku memberi Kin Fe Yang kecambah teh longjing, kan? Putri Huofeng tersenyum canggung. Mungkin karena kita berdua memiliki pemikiran yang sama, atau mungkin karena putra Suci Kilin, tapi aku penasaran dengan Kin Fe Yang. Sebenarnya, semua itu tidak penting. Yang penting dia suka hadiahnya. Ki Saoyun tersenyum. Putri Huofeng terdiam. Jawaban macam apa itu? Di belakang gunung. Di pegunungan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Sebuah sungai mengalir di antara pegunungan, berkelok-kelok seperti naga raksasa. Di bawah pohon besar. Seorang lelaki tua duduk di bangku kecil, memegang tongkat pancing buatan sendiri di tangannya. Ia tengah memandangi ikan-ikan yang mengapung di sungai. Senior Bai ada di sana. Ying kecil menunjuk ke arah lelaki tua di tepi sungai dan tersenyum. Terima kasih telah memimpin jalan. Kin Fe Yang melirik lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya ke arah Little Ying sambil tersenyum. Jelas, dia ingin Little Ying kembali. Kalian luangkan waktu saja. Xiao Ying tentu saja mengerti. Dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan sebelum diam-diam mendarat di depan lelaki tua itu. Sejujurnya, jika mereka tidak memasuki tanah suci kilin, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli yang begitu menakutkan. Mereka di sini. Walaupun laki-laki dan Serigala itu tidak memperlihatkan aura apapun karena tidak ingin mengganggu kegiatan memancing lelaki tua itu, lelaki tua itu tetap merasakan kedatangan mereka. Lebih-lebih lagi. Dia tampaknya tidak terkejut dengan kedatangan Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih. Kin Fe Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Saya pernah menyinggung Anda sebelumnya, saya harap senior dapat memaafkan saya. Saat itu, orang tua berjanggut putih itu terkejut, lalu tertawa serak, Apakah aku menyinggung perasaanmu waktu itu? Saat itu, sepertinya kalian telah menyelamatkan hidupku dari tangan pangeran pertama naga. Aku masih harus berterima kasih kepada kalian. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih tidak bisa menahan keringat. Dengan kekuatanmu, kau masih membutuhkan kami untuk menyelamatkanmu. Momo ngomong, ini juga takdir di antara kita. Saya juga tahu mengapa kalian ada di sini. Tetapi sebelum saya menjawab, saya ingin tahu, apa yang kamu lihat. Orang tua berjanggut putih itu meletakkan tongkat pancingnya dan berdiri untuk melihat ke arah laki-laki dan Serigala itu. Kin Fe Yang terdiam beberapa saat, lalu menganggup, Baiklah. Pada saat ini, dia menjelaskan secara rincin apa yang dia dan Serigala bermata putih lihat. Mendengar ini, lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kalian memang telah melihat sekilas makna mendalam tertinggi. Itukah makna mendalam yang paling utama? Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Orang tua berjanggut putih itu menganggup dan tertawa, ruang gelap sebenarnya terbentuk dari dunia batinmu, dan sinar cahaya yang muncul adalah lambang kekuatan hukum yang telah kau pahami. 3635. Jadi begitulah adanya. Kin Fe Yang tiba-tiba menyadari. Itu benar-benar bukan mimpi. Dia hanya terjebak dalam dunia batinnya sendiri. Namun, apa arti inti dari kekuatan hukum? Kau seharusnya sudah tahu tentang tangga hukuman petir. Ini adalah ujian. Siapapun yang lulus ujian akan dapat mengintip misteri kedalaman tertinggi. Meskipun hanya sedikit, bagi kami, itu setara dengan membuka pintu menuju kedalaman tertinggi. Yang disebut lambang adalah berbagai hukum yang telah Anda kuasai. Contohnya, Serigala Bermata Putih. Anda telah menguasai enam hukum tertinggi, dan cahaya yang muncul di dunia batin Anda dibentuk oleh enam hukum tertinggi ini. Namun, tidak mudah untuk membuat inti hukum itu muncul. Anda harus membuat diri Anda benar-benar diam dan melupakan segalanya. Jika kamu tidak mampu melakukannya, kamu akan terjebak dalam ruang gelap yang dibentuk oleh dunia batinmu, dan kesadaranmu bahkan bisa lenyap pada akhirnya. Pria tua berjanggut putih itu menjelaskan. Ketika Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, mereka telah berhasil memanggil inti hukum. Serigala Bermata Putih merenung sejenak dan bertanya, dengan kata lain, tidak peduli berapa lama aku terjebak di dunia batinku, hanya enam cahaya ini yang akan muncul. Itu benar. Inti dari hukum-hukum itu hanya akan muncul hukum-hukum yang telah kamu kuasai. Hukum-hukum yang belum kamu kuasai tidak akan muncul. Namun, jika Anda terjebak di dunia batin Anda, inti dari enam hukum tertinggi akan muncul satu demi satu. Itu tergantung pada apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak. Keberuntunganmu sangat bagus. Kau menangkap inti dari hukum kematian. Lelaki tua berjanggut putih itu terkekeh, tetapi setelah mengatakan itu, ekspresinya menegang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, itu tidak benar. Enam hukum tertinggi yang telah kau kuasai semuanya adalah hukum tertinggi. Salah satu di antaranya adalah hukum tertinggi yang paling dalam, jadi itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. He he. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Qin Fei yang merenung sejenak lalu mengerutkan kening, menurut apa yang kamu katakan, nasibku sangat buruk. Itu benar. Kamu menangkap hukum guntur. Jika Anda dapat menangkap hukum kehancuran atau hukum karma, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi Anda. Bagaimanapun juga, hukum guntur jelas tidak ada bandingannya dengan hukum tertinggi. Pria tua berjanggut putih itu menganggup dan tersenyum. Haha. Jadi ini karakternya. Serigala bermata putih tertawa mengejek. Mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia menatap tajam ke arah serigala bermata putih. Kemudian, dia menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan bertanya dengan enggan, bisakah aku memulai lagi? Bagaimana menurutmu? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Mengapa nasibnya begitu buruk? Dia tidak mampu memahami satu pun dari dua hukum tertinggi. Puas. Belum lagi empat benua di luar sana, lihat saja tanah suci kilin kita. Berapa banyak orang yang bisa memiliki keberuntungan seperti itu. Bahkan para leluhur dari berbagai klan belum membuka pintu menuju yang maha mendalam. Bagimu, bisa membuka pintu pamungkas menuju hukum petir sudah merupakan keberuntungan besar. Di samping itu, bisakah kau membandingkan dirimu dengan Raja Serigala bersayap emas? Belum lagi kamu, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Raja Serigala bersayap emas. Bagaimanapun juga, kenam hukumnya adalah hukum tertinggi. Tria tua berjanggut putih itu menghibur. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan mengangguk, mendengarmu mengatakan ini, hatiku terasa jauh lebih baik. Itulah kebenarannya. Orang tua ini juga telah menguasai dua hukum tertinggi, tetapi saat itu, aku hanya menguasai hukum kegelapan. Oleh karena itu, kita tidak dapat membandingkannya. Jika kita benar-benar ingin membandingkan, Raja Serigala bersayap emas juga akan merasa marah karena kamu memiliki pembantaian, mata surga, dan tiga ribu inkarnasi. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Orang tua, kamu melakukan ini dengan sengaja. Awalnya, saudara ini cukup bangga, tetapi setelah mendengar perkataanmu, suasana hati saudara ini langsung menghilang. Serigala bermata putih melotot marah ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. He he, seseorang harus merasa puas. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan bahwa rasa puas mendatangkan sukacita. Lagi pula, kalian berdua memiliki bakat yang luar biasa. Orang tua ini percaya bahwa cepat atau lambat, kalian akan menjadi eksistensi seperti tanah suci kilin. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti tanah suci kilin, Fenghou, dan Raja Naga, seberapa kuat sebenarnya mereka. Seberapa kuat? Lelaki tua berjanggut putih itu menatap ke langit dan tersenyum, seberapa kuat mereka. Lelaki tua ini tidak berani mengatakannya, tetapi lelaki tua ini berani mengatakan bahwa bahkan senjata berdaulat pun tidak dapat membunuh mereka. Berengsek! Hati Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih bergetar. Ini benar-benar pakar super. Anda menyimpang terlalu jauh. Lelaki tua berjanggut putih itu menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah manusia dan Serigala itu, sambil tersenyum, sekarang, kalian hanya perlu memahami miniatur hukum yang tersisa di lautan kesadaran kalian, dan kalian akan mampu memahami kekuatan misteri tertinggi selangkah demi selangkah. Akan begitu mulus. Serigala bermata putih tidak mempercayainya. Tentu saja tidak akan semulus itu. Ini akan memakan waktu yang sangat lama, dan yang lebih penting, ini memerlukan pemahaman tentang hukum langit dan bumi. Pada akhirnya, miniatur hukum itu setara dengan kunci yang membantu Anda membuka pintu menuju misteri tertinggi. Anda masih perlu bekerja keras di masa mendatang. Mengapa kau tidak datang dan melihatku? Sejak 100 ribu tahun yang lalu, aku telah melihat sekilas pintu tertinggi hukum kegelapan. Namun hingga saat ini, saya baru mencapai langkah awal, yakni mengintip pintu. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk benar-benar memahaminya. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. 100 ribu tahun yang lalu. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Lagi pula ini tidak dihitung menurut waktu normal, karena saat aku sedang menyendiri, aku akan masuk ke dalam arai waktu. Rangkaian waktu Tanah Suci Kilin adalah 5 ribu tahun per hari. 100 ribu tahun? Coba pikirkan, kalau dihitung per hari selama 5 ribu tahun, sekarang sudah berapa lama? Pendeknya. Untuk memahami misteri tertinggi, satu kata, sama sulitnya dengan naik ke surga. Orang tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kata-katanya penuh dengan kepahitan. Itu hanya empat kata. Serigala bermata putih melotot padanya. Tidak ada bedanya, yang ada hanya kesulitannya. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Memang sulit. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. 100 ribu tahun? Menurut rentang waktu 5 ribu tahun per hari, ini hanyalah angka yang tidak dapat diperkirakan. Namun, seperti yang dikatakan lelaki tua berjanggut putih itu, dia dan Serigala bermata putih telah memperoleh kunci untuk membuka pintu terakhir. Meskipun masa depannya panjang, setidaknya masih ada harapan. Itu lebih baik daripada mereka yang tidak pernah melihat harapan. Senior. Saya punya pertanyaan. Anda begitu kuat? Mengapa Anda tinggal di Tanah Suci Kilin? Qin Fei Yang menatap pria tua berjanggut putih itu dengan curiga. Seorang ahli seperti lelaki tua berjanggut putih itu dapat menguasai suatu wilayah sendirian. Tidak perlu bekerja untuk orang lain. Pertanyaan ini cukup bagus. Orang tua ini juga ingin bertanya kepadamu, Raja Serigala bersayap emas, sigila kecil, bakat dan kekuatan mereka tidak kalah denganmu, tetapi mengapa mereka masih mengikutimu? Orang tua berjanggut putih itu tertawa serak. Qin Fei Yang terdiam. Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa, penguasa Kilin telah memberiku kesempatan hidup baru. Aku yakin jika itu kamu, kamu juga akan membuat pilihan yang sama. Junior ini kasar, saya harap senior bisa memaafkan saya. Qin Fei Yang membungkuk dan tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Pria tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena keraguan di hatiku telah terpecahkan, junior ini tidak akan mengganggu meditasi senior lagi. Selamat tinggal. Bekerja keras. Karena orang tua ini melihat harapan umat manusia di dalam dirimu. Juga, tolong janjikan satu hal kepada orang tua ini. Di masa depan, apapun yang terjadi antara kamu dan klan Kilin, cobalah untuk tidak menyakiti klan Kilin Api. Kata lelaki tua berjanggut putih itu. Mata Qin Fei Yang berbinar, menatap lelaki tua berjanggut putih itu, dan berkata, senior, apa maksudmu? Kamu akan mengerti di masa mendatang. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum, kembali ke bangku kecil, dan meneruskan memancing. Qin Xi kecil, apa maksudmu? Serigala bermata putih merasa curiga. Apalagi maksudnya, dia ingin kita bersikap belas kasihan kepada klan Kilin Api. Dan, dia telah meramalkan bahwa di masa depan, kita pasti akan berselisih dengan klan Kilin Api. Tetapi aku tidak mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa kita akan berselisih dengan klan Kilin Api di masa mendatang. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Qin Fei Yang bergumam. Siapa yang peduli dengan rahasianya? Dia hanya memohon untuk klan Kilin Api, bukan untuk seluruh klan Kilin Api. Kita bicarakan nanti saja. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Serigala bermata putih melambaikan cakarnya, tampak acuh tak acuh. Itu benar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap lelaki tua berjanggut putih itu, membungkuk, dan berkata, Junior ini permisi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Serigala bermata putih. Orang tua ini juga sangat berharap kejadian yang lalu tidak akan terulang lagi. Kalau tidak, ketika perang dimulai, yang akan terluka pada akhirnya hanyalah orang-orang yang tidak bersalah. Setelah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih pergi, lelaki tua berjanggut putih itu juga bergumam dengan suara rendah. Di langit di atas pegunungan. Serigala bermata putih, aku belum pernah bertanya kepadamu sebelumnya. Ketika kamu bertarung dengan Kisiyong di Sungai Bintang, seni ilahi macam apa yang kamu aktifkan? Bahkan bisa menghancurkan jurus terlarang. Itu terlalu mengerikan. Qin Fei Yang menoleh menatap Serigala bermata putih. Bahkan sekarang, ketika dia membayangkan betapa mengerikannya Serigala berwarna darah itu, dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. He he, aku tidak memberitahumu. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Apakah itu menarik? Qin Fei Yang menatapnya dengan marah. Serigala bermata putih tersenyum bangga pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa saudara ini sekarang adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Bagaimana kalau kita berdua berkompetisi? Qin Fei Yang mencibir. Bagus. Selama kamu tidak mengaktifkan domain pembantaian dan mata surga, bahkan jika kamu mengaktifkan 3000 inkarnasi, saudara ini akan tetap menghancurkanmu. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Aku pikir betapa kuatnya dirimu. Qin Fei Yang meremehkan. Berengsek. Siapa yang kamu pandang rendah? Jika kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati, apakah kamu pikir saudara ini akan takut padamu? Seolah-olah hanya kamu yang punya jiwa petarung. Serigala bermata putih mendengus dingin. Apakah kamu kuat? Itu hanya candaan. Kenapa kamu marah? Qin Fei Yang terdiam. Tapi tiba-tiba, dia menatap kekosongan di depannya dan sedikit tertegun. Hal yang sama berlaku untuk Serigala bermata putih. Seorang pria parubaya berdiri di kehampaan di depan mereka. Dia adalah patriar klan Kilin Api, Kizi. Dia tidak mungkin menunggu kita, kan? Serigala bermata putih mengerutu. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan bertanya? Namun, saya tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Memang, dia sedikit jahat. Serigala bermata putih mengangguk. Di puncak tangga surgawi, meskipun keduanya sangat lemah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, mereka tahu apa yang telah dilakukan Kizi Yang. Ketika Kizi Yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah diam-diam setuju. Akan tetapi, ketika pedang malaikat maut dan kocokan ekor kuda hendak membunuh Kizi Yang, orang ini berlari keluar untuk memohon belas kasihan. Bukankah ini kasus kemunafikan yang khas? 3636. Seorang pria dan seekor Serigala terbang mendekat. Meskipun mereka merasa jijik, mereka tetap harus menghormatinya di permukaan. Bagaimanapun, dialah pemilik tempat ini. Salam, senior. Kine Fe Yang menangkupkan kedua tangannya. Kizi tertawa dan berkata, kalian benar-benar pahlawan muda. Saat aku melihat kalian berdua, aku merasa seperti telah menua puluhan tahun dalam sekejap. Senior, kamu terlalu baik. Aku tidak pantas menerima pujianmu. Kine Fe Yang dengan cepat melambaikan tangannya dan bertanya, senior, mengapa anda berdiri di sini? Tentu saja, aku menunggumu. Kata Kizi. Menunggu kami. Kine Fe Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan berpura-pura terkejut. Mata Kizi berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Senior, katakan saja. Kine Fe Yang tersenyum. Kizi terdiam. Pandangannya tertuju pada Serigala bermata putih seolah-olah dia ingin melihat melalui Serigala bermata putih. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Apa yang kau tunggu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Aku bukan istrimu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kizi tidak marah saat mendengar itu. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku hanya ingin bertanya kepadamu, dari mana Serigala merah darah yang kamu panggil di sungai bintang itu berasal? Ah! Serigala bermata putih tercengang. Mata Kine Fe Yang juga sedikit berkedip. Dia sebenarnya datang khusus untuk masalah ini. Apa maksudnya? Apakah Kizi tahu sesuatu? Serigala bermata putih bertanya dengan tenang, apakah kamu kenal Serigala merah darah ini? Ini. Kizi tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Kine Fe Yang berkata, Senior, jika Anda tahu, mohon beritahu kami. Kizi melirik Kine Fe Yang dan Serigala bermata putih, lalu berkata sambil tersenyum, sepertinya kalian tidak tahu. Baiklah, lupakan saja. Hmm. Mereka menatap Kizi dengan curiga. Apa maksudnya? Kizi berkata sambil tersenyum, saya berharap Anda bersenang-senang di Tanah Suci Kirin dalam tiga hari ke depan. Tiga hari. Maksudnya itu apa? Serigala bermata putih merasa bingung. Awalnya, leluhur tua berkata bahwa dia akan membiarkan kalian semua meninggalkan Tanah Suci Kirin setelah kalian semua bangun. Namun setelah memikirkannya, kalian semua akhirnya bersatu kembali dengan Putra Suci Kirin, jadi sebaiknya kalian tinggal selama beberapa hari lagi. Kizi menjelaskan. Jadi begitu. Tria dan Serigala itu menganggup tanda mengerti. Kizi berbalik hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke arah Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Dia bertanya, bisakah kita benar-benar tidak melupakan masalah saudaraku, Kizi Yong? Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih bertanya. Mendesah. Kizi menghela nafas dan berbalik untuk pergi tanpa suara. Ini sungguh aneh. Serigala bermata putih sangat marah. Tapi menurutku tidak. Serigala merah darah yang kau panggil pastilah luar biasa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Jika itu hanya jurus biasa, bagaimana bisa menghentikan jurus terlarang yang super? Serigala bermata putih tertawa bangga. Kinfei Yang merenung sejenak dan menatap Serigala bermata putih. Tidak bisakah kau ceritakan tentang Serigala merah darah itu? Aku tidak tahu apa itu Serigala merah darah. Aku sudah tahu. Saat tanda itu muncul di dahiku, benda ini sudah ada. Saya juga ingin seseorang menceritakannya kepada saya. Serigala bermata putih itu memperlihatkan ekspresi frustrasi di wajahnya. Baiklah. Kinfei Yang berkata tanpa daya, kalau begitu katakan padaku, trik apa lagi yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Ini adalah pilihan terakhirku. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Benar-benar. Kinfei Yang mengerutkan kening. Benarkah? Untuk apa aku berbohong padamu? Serigala bermata putih terdiam. Mengapa aku tidak percaya padamu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Kinfei Yang. Sangat sombong. Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya. Dia merasa sulit mempercayai kata-kata Serigala bermata putih. Setelah kembali ke kediaman Ki Saoyun, Serigala bermata putih rukun dengan kilin api dan cerberus. Kinfei Yang hendak kembali ketika dia tiba-tiba teringat pohon teh yang disebutkan oleh Ki Saoyun. Rasa ingin tahunya kembali muncul. Dan begitulah. Dia menarik auranya dan menyelinap ke kebun teh. Pohon teh di sini sungguh membuatnya terpesona. Seperti jadede Dragonwell, mereka semua adalah raja teh. Dia berharap bisa memindahkan seluruh kebun teh ke dunia kura-kura hitam. Akhirnya, dia tiba di tengah kebun teh. Empat pohon teh langsung memasuki garis pandangannya. Masing-masing hanya setebal lengan bayi dan tingginya lebih dari satu meter. Semuanya berwarna hitam dan tampak sangat biasa. Bahkan cabang-cabang dan daun tehnya pun berwarna hitam. Namun, ketika Kinfei Yang melihat keempat pohon teh, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari mereka. Karena setiap daun teh mengeluarkan aroma yang meresap ke dalam hati. Seperti aroma bunga osmantus dan bunga anggrek, yang membuat orang tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Ngomong-ngomong soal itu. Aroma tehnya dapat menggugah selera setiap peminum teh. Bahkan mereka yang tidak minum teh mungkin akan kecanduan. Lebih-lebih lagi. Setiap daun teh tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas, seolah-olah ada dewa yang tersembunyi di dalamnya. Kinfei Yang benar-benar terpesona oleh keempat pohon teh itu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ki Saoyun telah menemukannya dan sedang menuntun semua orang. Seperti yang diharapkan. Bahkan seseorang seperti serigala bermata putih tidak dapat mengalihkan pandangannya dari keempat pohon teh. Ki Saoyun berjalan ke arah Kinfei Yang dan memegang keempat pohon teh itu dengan lembut seolah-olah dia sedang memegang kekasihnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, kamu masih mengetahuinya. Hah? Kinfei Yang tersadar dan melihat ke arah kelompok itu. Mengapa kalian semua ada di sini? Kau bahkan tidak tahu kita ada di sini. Putri Huofeng terdiam. Ketika Kinfei Yang mendengar itu, dia tersenyum canggung. Dia menatap Ki Saoyun dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja memasuki kebun tehmu. Tuan muda Kin, Anda tidak melakukan itu, kan? Ying kecil menatap Kinfei Yang dengan tidak senang. Kinfei Yang merasa canggung. Ying kecil, jangan kasar. Ki Saoyun memarahi. Itu benar. Anda menerobos masuk tanpa izin pemiliknya. Ying kecil mendengus dingin. Kamu masih bicara. Ki Saoyun melotot ke arah Little Ying. Kemudian, dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Little Ying telah dimanjakan olehku. Aku harap saudara Kin dapat memaafkannya. Tidak, tidak. Ini salahku. Jangan salahkan dia. Kinfei Yang melambaikan tangannya, merasa semakin canggung. Awalnya dia ingin mengintip dan pergi, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan pohon teh seperti itu. Pada akhirnya, dia tertangkap basah. Ki Saoyun tersenyum. Ia melihat keempat pohon teh dan berkata, Saudara Kin, apakah Anda penasaran sekarang? Mengapa pohon teh yang tampaknya biasa ini begitu menarik? Iya. Kinfei Yang mengangguk. Ki Saoyun berkata, Ini adalah teh dewa yang legendaris. Apa? Teh yang nikmat. Kinfei Yang tercengang. Tidak heran dia bisa merasakan sedikit spiritualitas. Ternyata itu adalah teh yang suci. Segera setelahnya, dia menjadi bersemangat. Dia telah lama merindukan teh suci. Penyesalan terbesarnya dalam hidup adalah bahwa ia belum pernah mencicipi teh suci. Seseorang dapat mengatakan demikian. Sekarang, di samping kedalamannya yang luar biasa, teh suci merupakan godaan yang terbesar baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ki Saoyun benar-benar akan memiliki teh suci di sini. Selain itu, ada empat pohon teh lengkap. Ki Saoyun melirik Kinfei Yang, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu, tetapi keempat pohon teh dewa naga kuno, ini adalah sumber kehidupanku, jadi aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Sumber hidup. Apakah kamu melebih-lebihkan? Jika aku menggunakan senjata berdaulat untuk menukarkannya, apakah kau akan menukarkannya? Serigala bermata putih bertanya. Tidak. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lugas. Hah. Serigala bermata putih itu tercengang. Ia menatap keempat pohon teh itu dengan rasa ingin tahu. Apakah pohon-pohon itu sangat berharga? Bagi mereka yang menyukai teh, keempat pohon teh dewa naga kuno ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Betapapun tidak pekanya aku, mustahil bagiku untuk mencuri sesuatu yang disukai orang lain. Kin Feiyang menghela nafas dan merasa menyesal. Seberapa bagusnya jika dia bisa pindah ke dunia kura-kura hitam? Terima kasih atas pengertian Anda, Saudara Kin. Selain pohon teh dewa naga kuno, Saudara Kin dapat memilih pohon teh lainnya. Juga. Ki Saoyun menatap Xiao Ying dan berkata sambil tersenyum, siapkan sepanci teh dewa naga kuno untuk dicicipi Saudara Kin. Iya. Xiao Ying menganggup dan menatap tajam ke arah Kin Feiyang. Dia dengan hati-hati memetik sehelai daun dan berjalan kembali ke pavilion. Mata Kin Feiyang berbinar. Dia cepat-cepat menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Saudara Ki. Terima kasih kembali. Ki Saoyun melambaikan tangannya. Saya tidak mengerti. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Saya pun tidak mengerti. Pyroteknik globe juga menggelengkan kepalanya. Ramuan suci black tortoise, ramuan suci yang tiada taraf, harum sekali, kan? Setelah berjalan-jalan sebentar di kebun teh, semua orang kembali ke pavilion. Kin Feiyang dengan tidak sabar mengambil cangkir teh dan mengendusnya. Aroma tehnya memabukkan. Lebih-lebih lagi. Meskipun daun teh dewa naga kuno berwarna hitam, teh yang dihasilkan berwarna emas samar. Ketika teh itu masuk ke mulutnya, rasanya seperti nektar giok. Terlebih lagi, teh itu tampaknya mengandung keilahian seekor naga suci. Kelelahannya tidak hanya hilang, tetapi jiwanya juga tersublimasi. Dia benar-benar dewa teh. Ini adalah keuntungan terbesarku setelah memasuki tanah suci kilin. Kin Feiyang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dalam hatinya, keinginannya terhadap empat pohon teh dewa naga kuno tumbuh. Benarkah begitu? Saudara Kin tidak mendapatkan apapun di tangga surgawi hukuman petir. Ki Saoyun bertanya sambil tersenyum. Kin Feiyang tertegun. Dia meletakkan cangkir tehnya dengan lembut dan menatap Ki Saoyun sambil tersenyum. Kakak Ki sepertinya sudah melihat sesuatu. Bukankah karena aku ingin mendapatkan jawaban dari Saudara Kin? Ki Saoyun tersenyum. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan bergumam. Saudara Kin, kamu tidak perlu memaksakan diri. Ki Saoyun secara pribadi mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk Kin Feiyang. Hadiah itu membutakan mata, dan mulut itu membutakan mata. Pepatah ini memang benar. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum berkata, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika Saudara Ki tertarik, kamu dapat mencoba tangga surgawi hukuman petir. Ki Saoyun mengambil cangkir teh di depannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bimbinganmu, Saudara Kin. Berbicara dengan orang pintar memang berbeda. Sedikit saja sudah cukup. Setelah menghabiskan waktu untuk menyeduh secangkir teh, Kin Feiyang masih belum merasa cukup. Adapun serigala bermata putih. Awalnya dia mencicipinya dan memang tidak buruk. Namun saat dia mengeluarkan ramuan ilahi yang tak tertandingi, dia tetap merasakannya lesat. Kakak Ki, aku punya pertanyaan. Dulu, mengapa kamu membawa Little Ying dan Old Bai ke benua timur? Kin Feiyang bertanya. Ki Saoyun merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, ini ada hubungannya dengan orang suci kilin. Ada hubungannya denganku. Kilin api tercengang. Ya. Saat itu, aku mengetahui dari ayahku bahwa kamu memiliki beberapa rekan di alam awan langit. Dan mereka juga memiliki darah naga ungu emas. Karena penasaran, saya pun pergi ke benua timur untuk menyelidikinya. Akhirnya, saya menemukan bahwa mereka memang orang-orang yang luar biasa. Ki Saoyun tersenyum. Jadi begitu. Kin Feiyang mengangguk menyadari hal itu. Ki Saoyun menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, ada sesuatu yang masih belum kamu ketahui. Orang suci kilin dan leluhur tua telah membuat janji seribu tahun. Janji seribu tahun. Kin Feiyang tercengang. Itu benar. Selama seribu tahun, ras kilin tidak akan menjadi musuhmu. Ki Saoyun mengangguk. Ini. Kin Feiyang dan serigala bermata putih saling memandang. Kemudian, dia melihat ke arah kilin api dan bertanya, kapan ini terjadi? Beberapa waktu lalu. Setelah pertarunganmu dengan pangeran pertama naga, kilin api tersenyum. Bukankah ini hampir sama dengan saat kita membuat perjanjian dengan orang-orang Feng api? Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Selama pertempuranmu dengan pangeran pertama naga, Fenghou secara pribadi datang ke tanah suci kilin. Dia tampaknya sedang mendiskusikan masalah ini dengan leluhur tua itu. Kata Ki Saoyun. Apa? Fenghou datang. Putri Hua Feng dan yang lainnya terkejut. Iya. Meskipun yang datang hanya kesadaran Fenghou, tidak ada bedanya dengan kedatangannya secara langsung. Ki Saoyun mengangguk. Jadi begitu. Qin Fei yang tercerahkan. Dia menatap kilin api dan berkata, terima kasih. Meskipun Fenghou telah datang, kilin api merupakan alasan utama mengapa Master Kilin menyetujui janji seribu tahun. Kawan lama, tak perlu bersikap sopan begitu. Kilin api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya itu yang dapat dilakukannya. Qin Fei yang hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk sisanya. 3637. Sekarang. Suku Feng dan klan kilin telah membuat perjanjian seribu tahun. Dengan kata lain, mereka tidak perlu mengkhawatirkan kedua klan ini untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah naga. Menghadapi satu naga saja tidak diragukan lagi akan mengurangi tekanan pada mereka. Namun. Seribu tahun bukanlah waktu yang lama. Bagi orang-orang selevel mereka, pengasingan tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, mereka tidak boleh lengah. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Jika Qin Fei yang dan Serigala bermata putih dapat memahami kedalaman tertinggi dalam waktu seribu tahun, mereka akan memiliki lapisan perlindungan ekstra saat menghadapi tiga zona terlarang di masa mendatang. Tetapi apakah kedalaman hakiki begitu mudah dipahami? Orang tua berjanggut putih itu telah menghabiskan seratus ribu tahun untuk mencapai tingkat dasar. Qin Fei yang mengusap dahinya. Aku tidak bisa memikirkannya. Memikirkannya membuatku sakit kepala. Tiba-tiba. Serigala bermata putih menatap Ki Saoyun dan bertanya dengan curiga, mengapa paman keduamu juga mengetahui teknik terlarang yang luar biasa. Itu karena ayahku. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayahmu. Serigala bermata putih tercengang. Ya. Paman kedua saya adalah orang yang egois dan pencemburu. Tapi dia masih cukup kuat. Dia lebih kuat dari para leluhur dari sembilan klan lainnya. Tetapi karena ayahku, dia tidak bisa menjadi patriark klan Kilin Api. Karena dia tidak bisa menjadi patriark, dia secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan senjata berdaulat dan teknik terlarang super. Jadi, paman kedua saya selalu tidak puas dengan ayah saya. Dia merasa bahwa ayahku menekannya. Ayah saya adalah orang yang menghargai hubungan antar saudara, terutama saudara kandung. Jadi, dia selalu bersikap toleran. Lagipula ayahku juga merasa telah mengecewakan kakak kandungnya. Jadi, saat itu ayahku menemui leluhur dan memohon agar dia membuat pengecualian dan membiarkan paman keduaku mewarisi teknik terlarang luar biasa milik klan Kilin kami. Ki Saoyun tersenyum. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Mengesampingkan semua hal lainnya, Ki Zi memang memperlakukan adiknya dengan baik. Tetapi seperti yang dikatakan Ki Saoyun, Ki Siong terlalu egois dan pencemburu. Orang seperti itu, sekuat apapun dia, paling-paling hanya akan menjadi orang yang ambisius dan kejam, tidak akan mampu menjadi seorang penguasa. Putri Huofeng tersenyum dan berkata, Ki Siong memang egois, tapi kakak Saoyun, kamu terlalu acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Paman berulang kali menyuruh kami untuk membujukmu agar lebih giat berkultivasi. Aku. Ki Saoyun terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya orang yang suka hidup tanpa beban. Berkomplot dan bersaing satu sama lain hanya membuang-buang waktu. Tetapi di dunia sekarang, jika Anda tidak melawan, Anda akan tersingkir secara bertahap. Kin Fe yang mendesah. Sekalipun kita memperjuangkannya, apa yang bisa kita dapatkan pada akhirnya? Ketenaran dan kekayaan, kesombongan, semua ini hanya awan yang berlalu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kehidupan nyaman yang ku jalani sekarang? Ki Saoyun tersenyum. Kehidupan saudara Ki memang sesuatu yang dinantikan, tetapi di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa sebebas saudara Ki? Sederhananya, yang terbaik adalah menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Kin Fe yang mendesah. Ki Saoyun berkata, Saudara Kin, apakah maksudmu aku anak manja? Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Tetapi saudara Ki, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, tidak semua orang bisa menjadi anak manja. Haha. Aku akan menganggapnya sebagai pujian dari saudara Kin untukku. Jika saudara Kin tidak keberatan, kamu bisa tinggal di tempatku di masa mendatang. Kita bisa minum dan mengobrol dengan gembira serta membicarakan tentang kehidupan. Ki Saoyun tertawa terbahak-bahak. Saya tidak bisa meminta lebih. Tapi mari kita lupakan tentang minum. Aku masih lebih suka teh dewa naga kuno milik saudaraki. Kin Fe yang juga memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya. Sebenarnya dia tidak punya niat buruk. Sebaliknya, dia sangat iri pada Ki Saoyun. Karena kehidupan Ki Saoyun adalah kehidupan yang selalu ia jalani. Namun baginya, itu tampaknya merupakan harapan yang berlebihan. Lebih-lebih lagi. Meskipun Ki Saoyun memiliki status dan latar belakang, dia tidak memiliki kesombongan seorang putra yang suka hedonisme. Dia memperlakukan orang dengan baik dan sopan. Di malam hari, semua orang duduk bersama. Ada yang minum teh, ada yang minum anggur, dan mengobrol hingga larut malam. Setelah semuanya selesai, Kin Fe yang membawa serigala bermata putih, kilin api, tanwu, paman binatang ilahi, dan cerberus ke dunia kura-kura hitam. Pertama, tujuannya adalah untuk membantu mereka membuka pintu potensi. Kedua, untuk memahami pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Di dunia kura-kura hitam, lima ribu tahun berlalu dalam sehari. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan berlalunya waktu. Setelah membuka pintu potensi, semua orang duduk di sekitar kebun teh. Setelah mendengarkan penjelasan Fire Kilin, Kin Fe yang dan White Eye Wolf akhirnya tahu bahwa Fire Kilin dan paman Divine Beast datang ke dunia awan langit bersama-sama. Tahun itu, untuk menemukan leluhurnya, paman binatang ilahi melepas segel di tubuhnya dan melangkah ke lapisan ketiga reruntuhan ilahi. Namun, karena ia memasuki neraka Raja Neter dari lapisan kedua, ia muncul di hutan iblis ilahi di luar kuil. Di sana ada banyak sekali binatang buas yang kuat. Menghadapi situasi semacam itu, paman binatang suci tidak bisa pergi begitu saja. Nanti, Kilin api juga memasuki lapisan ketiga. Keduanya bertemu. Namun saat itu, Fire Kilin tidak kuat. Melihat hutan iblis ilahi yang mengerikan, mereka hampir putus asa. Namun pada saat kritis, seseorang yang misterius muncul, dia tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga mengirim mereka ke dunia awan langit. Jawaban ini mengejutkan Kin Fe yang. Mengapa orang misterius lainnya muncul? Dia ingat bahwa leluhurnya juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan orang misterius di hutan iblis ilahi. Dia tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi dia juga meminta mereka untuk mengirim mereka ke dunia kuno. Pada waktu itu, Kin Fe yang bertanya-tanya apakah itu dewa penciptaan. Karena hanya naga es, binatang kecil, dan dewa pencipta yang bisa bepergian bebas di reruntuhan suci. Tapi sekarang, setelah melangkah ke alam berdaulat, dengan pemahaman hukum mendalam, dan dengan pemahaman dunia ini, dia merasa bahwa harus ada cara lain untuk mengganggu aturan reruntuhan ilahi. Lagi pula, ketika Haitua dan Pe Wanli pergi ke Kin besar, ada situasi yang mengganggu aturan reruntuhan dewa. Dengan kata lain, orang yang membantu leluhurnya mungkin bukan dewa pencipta. Kin Fe yang bertanya, seperti apa rupa orang yang menolongmu? Kilin api menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang kuingat hanya rambutnya yang putih. Dari suaranya, dia pasti seorang pemuda. Rambut putih, anak muda. Kin Fe yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Saat itu, bukankah pemuda berambut putih juga yang menyelamatkan leluhur mereka? Mungkinkah itu orang yang sama? Kilin api menatap mereka dengan curiga dan bertanya, apakah kalian mengenalnya? Tidak, kami tidak. Namun saat itu, leluhur kami dan yang lainnya terpaksa melarikan diri ke neraka Raja Netter dan menghadapi situasi yang sama seperti Anda. Pada akhirnya, seorang pemuda berambut putih juga menyelamatkan mereka. Kata Kin Fe yang Apa? Tan Wu dan yang lainnya saling memandang. Dia benar-benar menyelamatkan Kin Batian dan yang lainnya. Saat leluhur kita dan yang lainnya memasuki tingkat ketiga sangat berbeda dengan saat kalian masuk. Dengan kata lain, orang misterius ini seharusnya berada di lantai ketiga selama ini. Mata Kin Fe yang berkedip. Tetapi kami mengetahui tingkat ketiga seperti punggung tangan kami, tetapi kami belum pernah melihat orang ini. Di samping itu, ras iblis darah menguasai neraka Raja Netter. Jika orang ini benar-benar ada, maka mereka pasti tahu keberadaannya. Namun, ras iblis darah tidak pernah menyebut orang ini. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Seperti punggung tanganmu. Apa kamu yakin? Kin Fe yang melirik serigala bermata putih. Mengapa? Serigala bermata putih merasa curiga. Neraka Raja Netter sangat besar. Saat itu, kami hanya pergi ke beberapa tempat. Adapun ras setan darah. Meskipun mereka adalah penguasa neraka Raja Netter, ada satu tempat yang bahkan mereka tidak berani masuki. Tempat ini adalah hutan iblis ilahi. Kata Kin Fe yang. Mata serigala bermata putih bergetar dan bertanya, Maksudmu, orang ini bersembunyi di hutan iblis ilahi? Aku tidak tahu. Secara logika, sebagai penjaga tingkat ketiga, tidak seorang pun seharusnya bisa lolos dari tatapan mata ular piton api. Namun, ular piton api itu tidak pernah menyebut orang ini. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat mengganggu aturan keajaiban? Kin Fe yang mengerutkan kening. Itu benar-benar misteri besar. Serigala bermata putih mengusap dahinya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicarakan orang ini dulu. Paman binatang buas, di mana segelmu? Paman binatang suci tersenyum dan berkata, segelku telah dilepas. Siapa yang membantumu menyingkirkannya? Serigala bermata putih merasa penasaran. Itu juga orang misterius. Saat itu, dia melihat sekilas ada segel di tubuhku dan membantuku melepaskannya dengan lambayan tangannya. Kemudian, dengan bantuan orang misterius itu, Fire Kilin dan aku memasuki alam awan langit. Secara kebetulan, kami datang ke gletser kematian untuk berlatih. Alhasil, Master Kilin merasakan aura Fire Kilin. Jadi, kami dibawa ke tanah suci Kilin. Paman Divine Beast menjelaskan. Serigala bermata putih menganggup dan menunjuk ke arah Kilin Api. Lalu mengapa dia dianugerahkan sebagai putra suci Kilin? Saya juga tidak tahu tentang ini. Paman Divine Beast menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih menatap Fire Kilin lagi. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu. Kilin Api tersenyum pahit. Serigala bermata putih tertegun dan bertanya dengan curiga, apakah karena kamu lebih tampan? Mungkin. Kilin Api menganggup. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih memandang Tan Wu dan anjing ilahi neraka dengan jijik lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Jangan bilang kalau orang misterius itu yang mengirimmu ke sini. Kau memasuki dunia kuno bersama kami. Kami. Itu cerita yang panjang. Setelah kami memasuki dunia kuno dan berpisah, Infernal Divine Hound dan aku telah berlatih di dunia kuno. Tan Wu berkata sambil tersenyum. Serigala bermata putih berkata dengan tidak puas, kamu pernah ke dunia kuno. Lalu mengapa kamu tidak datang kepada kami? Saat itu kami pikir kamu meninggal secara tidak wajar. Mengapa kami harus mencarimu? Kau hidup dengan sangat baik di dunia kuno. Jika kita pergi ke sana, bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa kita pergi ke sana untuk mencari perlindungan? Si anjing ilahi neraka tersenyum meremehkan. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Kamu memiliki harga diri yang kuat. Sebenarnya kami juga tahu bahwa Anda telah mencari kami, tetapi kami sungguh tidak ingin menyusahkan Anda. Tentu saja. Alasan utamanya adalah kami ingin mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kemudian, neraka hades terbuka. Dengan bantuan seorang ahli, kami memasuki tanah suci dan berbaur dengan orang banyak. Tan Wu tersenyum. Ahli apa? Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih merasa curiga. Tan Wu berkata sambil tersenyum, itu adalah guru Yi Yi, penjaga wilayah utara, lelaki tua yang ceroboh itu. Jadi, kamu sudah lama bertemu Yi Yi. Qin Fei Yang tercengang. 3638 Dalam. Tan Wu mengangguk. Yi Yi, gadis kecil ini, sungguh tidak jujur. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Serigala bermata putih merasa terganggu. Sudah ku bilang padanya agar tidak memberitahumu. Pertama-tama, aku tidak ingin kamu terganggu oleh kami. Kedua, aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Setelah memasuki neraka Raja Neter, kami juga tahu batasan kami dan tidak berpartisipasi dalam pertempuranmu dengan naga leluhur. Namun, setelah kamu memasuki hutan dewa dan iblis, kami bertemu Li Feng dan leluhur darah. Kami mendengar dari leluhur darah bahwa ada lantai keempat dan mereka juga bersiap untuk memasuki lantai keempat. Aku sudah berdiskusi dengan Cerberus. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menghadapi naga di lantai empat. Jadi, kami memasuki benda suci spasial milik Li Feng dan mengikuti mereka ke alam awan langit. Ketika kami tiba di alam awan langit, kami menyadari betapa tidak berartinya kami. Siapapun dari kami dapat dengan mudah menghancurkan para naga. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Serigala bermata putih itu terkejut. Kau datang ke alam awan langit untuk menghadapi naga dari alam kuno. Iya. Karena kami mengetahui dari guru Yi bahwa naga memiliki senjata ilahi berdaulat. Saat itu, kastil Qin Fei yang disegel, jadi kami berpikir untuk pergi ke lantai empat untuk menemukan cara menghadapi naga. Tetapi sebelum kita bisa kembali, kamu sudah datang ke alam awan langit. Tan Wu tersenyum pahit. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Li Feng dan leluhur darah? Qin Fei yang bertanya. Aku tidak tahu. Setelah memasuki alam awan langit, kami berpisah. Kemudian, kami juga memasuki gletser kematian untuk berlatih dan bertemu dengan paman binatang ilahi secara kebetulan, jadi kami datang ke tanah suci kilin bersama-sama. Setelah Tan Wu selesai berbicara, dia bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu bertemu Li Feng dan yang lainnya? Iya. Sebelum datang ke gletser kematian, kami bertemu mereka. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Tan Wu bertanya. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat apa yang telah dilakukan Li Feng di benua utara selama bertahun-tahun. mendesah. Tan Wu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku tetap bersama mereka saat itu. Mungkin aku bisa menghentikan pembunuhan ini. Sekalipun Anda mengikuti mereka, mereka tetap akan melakukan hal yang sama. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Tan Wu dan cerberus dan berkata, Momo ngomong-ngomong, kalian tidak kenal Li Feng, kan? Awalnya saya tidak mengenalnya. Saat kami bertemu mereka di neraka raja dunia bawah, mereka ingin membunuh kami. Kemudian, ketika kami secara tidak sengaja menyebutkan Anda, kami mengetahui bahwa semua itu ada hubungannya dengan Anda. Itu bisa dianggap semacam takdir. Tan Wu yi tersenyum. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan jika itu adalah takdir, itu adalah takdir yang buruk. Serigala bermata putih berkata, Sekarang setelah kita menemukan hampir semua teman lama kita, yang kita butuhkan hanyalah kastil abu-abu itu. Di mana kastil itu sekarang? Apa yang sedang kamu rencanakan? Saat itu. Ketika mereka memasuki alam awan langit, ular piton api telah mengatakan bahwa pemuda itu, ular piton salju, Li Feng, leluhur darah, dan kastil abu-abu semuanya telah memasuki alam awan langit. Sekarang. Dia telah menemukan pemuda itu, ular piton salju, Li Feng, leluhur darah, dan bahkan Tan Wu dan anjing Dewan Raka. Yang kurang hanyalah kastil abu-abu ini. Tidak perlu terburu-buru. Ketika saatnya tiba untuk muncul, ia akan muncul dengan sendirinya. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Blood Blood, Snow, kastil abu-abu, dan Firebat yang disegel di Soul Sealing Valley semuanya merupakan eksistensi di era yang sama. Mereka semua memiliki musuh yang sama, naga es dan binatang kecil. Sekalipun mereka merencanakan sesuatu, itu pasti terhadap naga es dan binatang kecil. Karena itu, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Oke. Tidak peduli apapun, hidup itu baik. Serigala bermata putih tertawa. Tan Wu dan yang lainnya juga memiliki senyum di wajah mereka. Apa berikutnya? Apakah kamu mau ikut dengan kami? Serigala bermata putih memandang Tan Wu dan yang lainnya dan bertanya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Kilin api menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kau tidak ingin melepaskan identitasmu sebagai orang suci Kilin? Serigala bermata putih bercanda. Ya, bukan itu. Bagaimanapun juga, guru Kilin adalah guruku. Lagipula, jika aku tinggal di tanah suci Kilin, itu pasti akan membantumu. Kilin api tersenyum. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Tan Wu, paman binatang buas ilahi, dan anjing neraka, lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Tan Wu tersenyum dan berkata, kami juga berencana untuk tinggal di tanah suci Kilin. Bagaimanapun, guru Kilin telah menjaga kami selama ini. Selain itu, jika kami tinggal di sini, kami dapat saling menjaga. Paman binatang suci dan anjing neraka pun mengangguk. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, namun, pertempuran antara klan Kilin dan kita akan meletus cepat atau lambat. Aku khawatir saat itu, mereka akan menyakitimu. Terlebih lagi, sekarang Kisiyong dan sembilan leluhur membenci kita sampai ke akar-akarnya, mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam padamu. Dengan hubungan dengan Master Kilin, mereka tidak punya nyali. Di samping itu, kami tidak bodoh. Jika kita melihat situasinya tidak baik, tidakkah kita tahu untuk lari? Tan Wu terkekeh. Ini. Kinfei yang merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau ada bahaya, beritahu aku. Bahkan jika aku berada di ujung dunia, aku akan segera datang begitu aku menerima pemberitahuan. Oke. Tan Wu mengangguk. Setelah semua orang mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan membangun jembatan kontrak, Kinfei yang dan serigala bermata putih membawa mereka menikmati pemandangan dunia kura-kura hitam. Untuk tiga hari ke depan. Dapat dikatakan bahwa tiga hari ini merupakan tiga hari yang paling santai bagi Kinfei yang sejak ia datang ke alam awan langit. Kinfei yang semakin mengagumi Ki Saoyun. Dia benar-benar seperti ahli dari dunia lain. Sangat menenangkan bergaul dengannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ki Siong, saatnya memenuhi janjimu. Suara arogan serigala bermata putih terdengar di langit di atas klan Kilin Api. Astaga. Ki Zi, lelaki tua berjanggut putih, dan banyak anggota klan Kilin Api muncul satu demi satu. Namun, Ki Siong dan putranya masih belum terlihat. Apa yang telah terjadi? Mereka benar-benar kabur. Serigala bermata putih yang berdiri di langit tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ki Siong. Ki Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke halaman di bawah dan berteriak. Namun tetap tidak ada jawaban. Ki Zi melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti ke segala arah. Wajahnya tiba-tiba sedikit tenggelam karena dia tidak dapat menemukan jejak Ki Siong dan putranya. Serigala bermata putih itu menatap Ki Zi dan mengangkat alisnya. Tuan Patriark, apa yang akan Anda katakan sekarang? Ki Zi mengepalkan tangannya dan menoleh untuk melihat Ki Fe Yang dan Serigala bermata putih. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku menepati janjiku. Sekarang, aku akan berlutut menggantikannya dan bersujud kepadamu. Setelah berkata demikian, dia berlutut di udara. Ki Fe Yang maju selangkah dan menghentikan Ki Zi. Ki Zi mengangkat kepalanya dan menatap Ki Fe Yang dengan curiga. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap utang ada debiturnya. Ini adalah dendam antara kami dan Ki Siong. Ini tidak ada hubungannya dengan senior. Ki Fe Yang tersenyum sedikit. Tetapi, Ki Zi tampak merasa bahwa dirinya bersalah dan wajahnya penuh permintaan maaf. Tidak apa-apa. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Bisakah kamu bersembunyi seumur hidup? Ki Fe Yang tersenyum tipis. Mendesah. Ki Zi mendesah dalam-dalam. Tampaknya dendam ini tidak dapat diselesaikan lagi. Ki Fe Yang tersenyum dan berkata, Terima kasih senior karena telah merawatku selama ini. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ki Zi melambaikan tangannya dan mengaktifkan alat ilahi teleportasi ruang waktu. Dia meminta maaf lagi, Saya benar-benar minta maaf. Ki Fe Yang tersenyum dan hendak melangkah ke alat ilahi teleportasi ruang waktu. Tuan Muda Qin, tunggu sebentar. Pada saat ini, Xiao Ying terbang dari bawah sambil memegang kotak diok seukuran telapak tangan. Ia berjalan di depan Ki Fe Yang dan berkata, Ini hadiah dari Tuan Muda. Ki Fe Yang curiga saat menerima kotak diok itu. Ketika dia membuka tutupnya, dia tercengang. Ternyata kotak itu berisi teh Dewa Naga Kuno. Ini hadiah yang besar. Ketika sadar kembali, Qin Fe Yang melihat ke bawah ke halaman dan melihat Ki Saoyun berdiri di depan kebun teh, menatap mereka sambil tersenyum. Saudara Ki, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Qin Fe Yang menyimpan kotak diok itu dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Ia kemudian berbalik dan memasuki alat ilahi ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Serigala bermata putih, Putri Huofeng, dan tiga lainnya juga mengikuti. Setelah menyaksikan kelompok itu pergi, lelaki tua berjanggut putih itu memandang Ki Zi dan bertanya, Patriark, apa pendapatmu tentang mereka? Mereka pasti akan menjadi hebat di masa depan. Ki Zi mengangguk. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum dan berkata, Aku khawatir yang paling kepedulikan adalah Serigala Merah Darah yang dipanggil oleh Raja Serigala Bersayap Emas, kan? Kamu tidak peduli? Ki Zi bertanya. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang? Seperti yang sering dikatakan manusia, kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum serak. Ayah, guru. Ki Saoyun terdiam beberapa saat. Kemudian dia terbang dan menatap Ki Zi dan lelaki tua berjanggut putih itu. Ada apa? Keduanya mencurigakan. Ki Saoyun membungkuk dan berkata, Izinkanlah aku pergi ke tangga surgawi hukuman petir. Apa? Ki Zi, Little Ying, dan anggota klan api Kilin di dekatnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Kilin api, Tan Wu, anjing raka, dan paman semuanya sudah siap untuk pergi. Namun, ketika mereka mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ki Saoyun dengan kaget. Tampaknya dia mengerti kata-kata Kin Fei Yang. Adapun lelaki tua berjanggut putih itu. Ada sedikit rasa lega di matanya. Ying kecil kembali sadar dan berkata dengan marah, Tuan muda, apakah Anda gila? Apakah tangga surgawi hukuman petir merupakan tempat yang dapat Anda kunjungi? Lagipula, siapa kamu? Siapakah Kin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas? Apakah Anda perlu bersaing dengan mereka? Ying kecil, ini bukan kompetisi. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya. Jika bukan kompetisi, apa itu? Ying kecil mengerutkan kening. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Sebenarnya, saya pun tidak memahaminya sekarang, tetapi saya pikir saya harus mencobanya. Ki Saoyun tersenyum. Aku tidak akan mengizinkannya. Ki Zi akhirnya berbicara. Lelucon macam apa ini? Bukankah dia sedang mencari kematian dengan pergi ke tangga surgawi hukuman petir? Ki Saoyun berkata tanpa daya, Ayah, bukankah Ayah selalu mengatakan bahwa aku tidak memiliki ambisi? Sekarang aku ingin berkembang, mengapa kalian menghentikanku? Ki Zi berkata dengan marah, Kau jelas-jelas mencari kematian. Apa hubungannya itu dengan peningkatan? Sekalipun aku benar-benar mati, aku ingin mencobanya. Ki Saoyun tersenyum tipis dan menoleh ke arah lelaki tua berjanggut putih itu, lalu bertanya, Guru, bagaimana menurutmu? Ki Zi menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata, Bayi tua, kamu pasti tidak setuju. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum serak pada Ki Zi, lalu menatap Ki Saoyun dan berkata, Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Jangan biarkan dirimu menyesal. Bayi tua. Ki Zi melotot ke arah lelaki tua berjanggut putih itu. Dia bukan anak-anak lagi. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Tetapi, Ki Zi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ki Saoyun membungkuk kepada lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata dengan penuh terima kasih, Terima kasih, Guru. Setelah berkata demikian, dia bergegas menuju tangga surgawi hukuman petir tanpa menoleh ke belakang. Anak bodoh ini, kenapa dia tidak mau mendengarkanku? Dan kau, Bayi tua, kau biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Cepat atau lambat, kau akan membuatnya terbunuh. Ku rasa kau mencoba membuatku marah setengah mati. Ki Zi mengutuk dan mengejar Ki Saoyun. Ying kecil juga dengan cemas mengejar Ki Saoyun. Tria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh ke arah kilin api, Tan Wu, dan yang lainnya, menangkupkan tinjunya, dan berkata, Jika kalian punya waktu, bantu aku berterima kasih kepada Qin Fei Yang. Jika bukan karena pengingat Qin Fei Yang, siapa yang tahu kapan Ki Saoyun akan mengerti arti sebenarnya dari tangga surgawi hukuman petir. 3639 Benua Utara Di barat laut, di pintu masuk gletser kematian. Astaga! Sekelompok orang muncul entah dari mana. Mereka adalah Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan putri Huofeng. Itu Qin Fei Yang. Bukankah mereka pergi ke wilayah tengah gletser kematian beberapa waktu lalu? Kapan mereka keluar? Saya sedang memulihkan diri di sini beberapa hari terakhir ini, tetapi saya tidak melihat mereka keluar. Di luar pintu masuk, banyak orang tengah memulihkan diri. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena mereka tidak tahu tentang keberadaan tanah suci Kilin, mereka juga tidak tahu bahwa klan Kilin dapat mengabaikan aturan gletser kematian. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan diteleportasi keluar dari wilayah inti. Mereka mengira Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah keluar dan sekarang berencana memasuki gletser kematian. Daifuku mengangkat kepalanya dan menatap gletser kematian, lalu mendesah beberapa hari terakhir ini bagaikan mimpi. Dalam. Semua orang mengangguk. Siapa yang mengira bahwa Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih akan mampu lulus ujian tangga surgawi hukuman Guntur? Siapa yang mengira bahwa Serigala Bermata Putih akan mampu merampok hukum kehidupan Kiyue Feng dan masuk ke dalam jajaran Paragon Dominator? Tentu saja. Bagi Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, perjalanan ke tanah suci Kilin ini sungguh berharga. Pertama, mereka menemukan kilin api dan membuka segel kastil kuno, yang menyebabkan perubahan besar pada dunia kura-kura hitam. Kemudian, Serigala Bermata Putih memperoleh hukum kehidupan dan kekuatannya meningkat pesat. Kemudian, seorang pria dan seekor Serigala melewati tangga surgawi hukuman Guntur dan memperoleh dua teknik terlarang super yang dianugerahkan oleh penguasa Kilin. Akhirnya, Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih memperoleh miniatur hukum dan membuka pintu menuju makna mendalam tertinggi. Seperti yang diharapkan, hanya dengan usahalah akan ada keuntungan. Baiklah. Sudah saatnya bagi kita untuk kembali. Putri Huofeng memandang cahaya piroteknik dan Daifuku dan berkata sambil tersenyum. Kembali. Pyroteknik glow sedikit tertegun dan buru-buru berkata, Kak, kenapa kita kembali? Omong kosong. Tentu saja aku akan kembali berkultivasi dalam pengasingan. Putri Huofeng melotot padanya dan berkata dengan marah, apalagi yang kau inginkan. Apakah kamu tidak cukup bersenang-senang akhir-akhir ini? Saya tidak ingin kembali. Cahaya piroteknik bergumam. Dia tidak rela berpisah dengan Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, dia tidak rela berpisah dengan Ramuan Ilahi yang tak tertandingi dan Ramuan Ilahi Kura-Kura Hitam. Jangan bilang kau masih mengandalkan mereka. Mereka harus setuju terlebih dahulu. Putri Huofeng melotot ke arah adik laki-lakinya, lalu menatap Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menatap Serigala Bermata Putih dan bertanya, apakah kalian tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Hmm. Qin Fei Yang menatap Putri Huofeng dengan heran. Mengapa dia secara khusus bertanya tentang Serigala Bermata Putih? Ada suatu situasi. Namun, Serigala Bermata Putih tampaknya sudah kehilangan akal. Ia mengupil dan berkata, sampai jumpa lagi. Wajah Putri Huofeng menjadi gelap. Dia menoleh ke Daifuku, yang juga sedang linglung, dan berteriak, Ayo pergi. Oke oke oke. Daifuku kembali sadar, menganggup berulang kali, dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Serigala Bermata Putih, apakah kamu bodoh? Kesempatan yang bagus. Tidak bisakah kau lebih berhati-hati? Qin Fei Yang melotot ke arah Serigala Bermata Putih dan berpikir. Kesempatan macam apa ini? Serigala Bermata Putih mengerucutkan bibirnya. Oke. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia bahkan memanggilnya orang tolol sepanjang hari. Siapa yang tolol di sini? Putri Huofeng sudah mengatakannya dengan terus terang, tetapi anak Serigala Sialan ini masih saja berjalan sambil tidur. Putri Huofeng melambaikan tangannya, dan pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api pun muncul. Ia berkata, ikuti dia dan kembalilah setelah seribu tahun. Senjata suci kedua penguasa bergetar sebagai respons terhadapnya. Ledakan. Namun, tepat saat mereka berempat hendak pergi, aura mengerikan tiba-tiba meletus di langit. Kemudian, kekuatan hukum melonjak turun seperti air pasang. Hati-hati. Qin Fei Yang mendonga dan tiba-tiba berteriak. Dentang. Pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api segera bangkit. Kekuatan Ilahi melonjak dan melindungi sekelompok orang. Momen berikutnya. Kekuatan hukum raung, dan saluran transmisi ruang waktu yang dibuka oleh Dai Fuku hancur. Ini adalah hukum kematian. Qin Fei Yang melirik kekuatan hukum yang melonjak di depannya, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ini karena hukum itu mengandung kekuatan kematian yang mengerikan yang menyelimuti semua arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai di pintu masuk bawah runtuh dengan dahsyat di bawah kekuatan kematian. Orang-orang dan binatang buas yang berkultivasi di sini semuanya mati dalam sekejap. Dilihat dari intensitasnya, sudah mencapai level ultimachi. Wajah Dai Fuku tiba-tiba menjadi gelap saat dia melihat tanah yang hancur di bawahnya. Dia menatap ke langit. Suara mendesing. Dua sosok muncul. Itu kamu. Melihat dua orang yang muncul, Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat marah. Itu benar. Mereka berdua adalah Kisiong dan Kiyu yang melarikan diri dari tanah Suci Kilin. Namun mereka tidak menyangka akan disergap di sini. Aku khawatir di mana menemukanmu, tetapi kau benar-benar datang kepadaku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Serigala bermata putih itu tersenyum dingin. Keempat ultimasi hukum kematian, hukum kehancuran, hukum ruang waktu, dan hukum sebab akibat diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan kehancuran, mereka menyerang ayah dan anak itu. Mereka bisa saja melarikan diri jika mereka patuh bersembunyi. Beraninya mereka keluar dan membuat masalah. Bukankah mereka sedang merayu kematian? Namun, menghadapi empat ultimasi White Eye Wolf, ayah dan anak itu sama sekali tidak panik. Sebaliknya, mereka menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dengan mata penuh ejekan. Kin Feiyang memperhatikan pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Melihat Serigala bermata putih dan Putri Huofeng, dia berteriak, cepat pergi. Meninggalkan. Serigala bermata putih dan Putri Huofeng sedikit tertegun. Bukankah mereka hanya dua lawan yang kalah? Mengapa Kin Feiyang begitu takut? Dengan cepat, Kin Feiyang berteriak. Dengan kekuatan ayah dan anak itu, mereka pasti tidak akan berani bersikap sombong. Jadi, pasti ada yang lain. Kin Feiyang memang Kin Feiyang. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan sangat cepat. Tiba-tiba, disertai senyum dingin, lima sosok muncul di belakang Kin Feiyang dan yang lainnya. Bing mengamuk. Wajah Putri Huofeng berubah. Itu benar. Itu Bing Ruoning. Wanita tua berambut putih, pria tua berambut putih, dan pria paru baya juga ada di sana. Yang kelima adalah seorang pria setengah baya berjubah putih. Tingginya tujuh kaki dan wajahnya penuh dengan perubahan. Seluruh tubuhnya memancarkan arus dingin yang menusuk tulang. Melihat lelaki paru baya ini, wajah Putri Huofeng langsung pucat. Pyroteknik Glow dan Daifuku sama saja. Mata mereka tampak bergetar. Pria paru baya itu melirik Putri Huofeng dan yang lainnya, lalu menatap langsung ke arah Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. Tatapan matanya sedingin es. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih hanya menatap pria paru baya itu dan tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Paman. Apa maksudmu dengan ini? Putri Huofeng kembali sadar dan berkata dengan marah. Paman. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih terkejut. Pyroteknik Glow berkata, ini tidak baik. Dia adalah ayah Bing Ruoning, Patriar Klan Ice Phoenix, Bing Chang Tian. Apa? Pupil mata pria dan Serigala itu mengerut. Bahkan Patriar Klan Ice Phoenix datang sendiri. Sepertinya ini bukan saat yang tepat. Mata Bing Chang Tian menoleh dan menatap Putri Huofeng dan yang lainnya. Dia berkata, seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kau mengikuti Kin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas? Ini bisnis pribadi kami. Kata Putri Huofeng. Bing Chang Tian berkata dengan acu-ta'acu, selama kamu menjadi anggota keluarga Feng, tidak ada yang kamu lakukan bersifat pribadi. Lalu apa maksudmu? Apakah kau akan membunuh kami? Daifuku dan Xiaofu dengan hati-hati melindungi Putri Huofeng dan cahaya piroteknik. Dua pengikut, beraninya kalian menyelah. Mata Bing Chang Tian dingin. Daifuku berkata dengan marah, kami adalah pengikut, tapi jangan lupa bahwa kami memiliki perjanjian seribu tahun dengan Kin Feiyang. Ini adalah perjanjian antara Patriar Klan Phoenix Api dan Kin Feiyang. Apa hubungannya dengan Klan Phoenix S? Lucu sekali bahwa Patriar Klan Phoenix Api membuat perjanjian seribu tahun dengan manusia. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan? Bing Ruoning mencibir. Bing Ruoning, jangan lancang. Pyroteknik Blow berteriak dengan marah. Saya lancang, lalu kenapa? Datanglah dan bunuh aku jika kau bisa. Wajah Bing Ruoning penuh dengan provokasi. Pyroteknik Blow mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, ada apa dengan Bibi Mei dan Bibi Lan? Bukankah aku sudah meminta mereka untuk kembali dan mengawasi Bing Ruoning? Mengapa aku tidak memberitahu mereka sebelumnya? Bing Ruoning bukan apa-apa, tapi siapa Bing Chang Tian? Dan, jika dia bertekad untuk membunuh kita, Bibi Mei dan Bibi Lan tidak akan bisa menghentikannya. Aku khawatir mereka bahkan tidak tahu bahwa Bing Chang Tian telah meninggalkan sarang burung Phoenix. Putri Huofeng berkata melalui telepati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pyroteknik Blow sedikit gugup. Mau bagaimana lagi? Kita harus memaksa keluar. Mata Putri Huofeng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata pada dirinya sendiri, Kinfei Yang, Raja Serigala Bersayap Emas, lakukanlah. Dengan kekuatanmu saat ini, Daifuku dan Xiaofu, kau seharusnya bisa keluar. Kesuksesan besar. Tidak. Aku akan membunuh mereka. Tidak seorang pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Serigala Bermata Putih itu. Apakah kamu bercanda? Ki Siong tidak memiliki senjata Dewa Dominator, tetapi Bing Chang Tian memiliki lima senjata Dewa Dominator. Putri Huofeng berteriak dengan marah. Lima, terus kenapa? Kita tidak kalah dari mereka. Serigala Bermata Putih menyeringai dan menatap Bing Chang Tian. Kau adalah pemimpin klan Phoenix S, kan? Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Beraninya kau bersikap begitu sombong di depan kami. Kamu memang sombong. Bing Chang Tian, Ki Siong, sepertinya kalian tidak bisa mengalahkan mereka jika kita tidak muncul. Sebelum Serigala Bermata Putih bisa menyelesaikan kata-katanya, suara dingin lain terdengar. Desir. Momen berikutnya. Di depan, kiri, dan kanan kelompok Kin Feiyang, muncul sembilan sosok lainnya. Ada lebih banyak orang. Putri Huofeng, Cahaya Pyroteknik, dan Daifuku menjadi pucat. Kin Feiyang dan Serigala Bermata Putih melirik ke sembilan orang itu. Mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Aura mereka tidak lebih lemah dari Kisiong dan Bing Chang Tian. Siapa mereka? Serigala Bermata Putih bertanya. Daifuku berkata, Mereka adalah musuh bebuyutanmu, sembilan pemimpin naga. Sembilan pemimpin. Kin Feiyang dan Serigala Bermata Putih saling memandang. Mereka juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kisiong akan bersekutu dengan Bing Chang Tian untuk menghadapi mereka. Dia bahkan memanggil sembilan pemimpin klan naga. 3640. Sembilan pemimpin klan naga seperti Bing Chang Tian. Tapi itu belum semuanya. Hal yang paling menakutkan adalah mereka semua memiliki senjata ilahi berdaulat. Kali ini, aku takut kita akan mati di sini. Wajah Daifuku sangat muram. Memanggil bala bantuan. Pihak lain sudah siap. Bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan? Bukankah ada sepuluh klan utama naga? Mengapa hanya ada sembilan pemimpin klan? Serigala Bermata Putih merasa bingung. Daifuku sedikit terkejut. Ia melirik ke sembilan orang itu dan berkata, Aku tidak melihat pemimpin klan Silver Dragon Clan. Apa yang terjadi? Pemimpin klan naga perak. Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih saling berpandangan. Pemimpin klan naga perak seharusnya menjadi ayah dari putri naga kecil. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan putri kecil itu? Putus asa dan gemetar. Bing Ruoning tertawa. Dentang. Pedang Phoenix S, Palu Ilahi S Hitam, dan Busur Ilahi S Hitam muncul. Ada juga dua senjata ilahi berdaulat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lima senjata ilahi berdaulat memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Berani sekali kau mencuri mata surga milik anakku. Kau akan membayar harganya hari ini. Pemimpin klan naga emas berkata ketika tombak emas muncul. Itu adalah senjata ilahi berdaulat yang telah menyelamatkan naga api di tanah iblis yin, tombak naga emas. Qin Fei Yang mendengar dan menoleh untuk melihat pemimpin klan naga emas. Dia berusia sekitar empat puluh tahun dan mengenakan jubah naga emas bercakar lima. Matanya seperti dua matahari emas, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Mata surga adalah taruhan antara putramu dan aku. Karena aku menang, mata surga secara alami menjadi milikku. Mengapa kau mencariku sekarang? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Kau hanya manusia rendahan. Apakah kau pikir kau pantas mendapatkan mata surga? Pemimpin klan naga emas mencibir. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana denganmu? Jika kau mampu, lawanlah aku satu lawan satu. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Qin Fei Yang mencibir. Satu lawan satu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu masih memiliki pikiran kekanak-kanakan seperti itu. Ketika berhadapan dengan musuh, selama ada kesempatan, tentu saja kami akan melakukan apapun. Naga emas itu terkekeh dingin saat tombak naga emas mereka muncul kembali, dan mereka melesat langsung ke arah Qin Fei Yang. Dentang. Kastil, kocokan ekor kuda, dan pedang malaikat maut muncul di saat yang sama. Kekuatan ilahi melonjak maju dan menghantam tombak naga emas. Sepertinya kita hanya bisa bertarung sampai mati. Cahaya piroteknik meraung. Pedang phoenix api dan tombak phoenix ilahi juga keluar dari tubuhnya dengan kekuatan ilahi yang meluap. Pedang phoenix berapi dan giyok ilahi phoenix berapi pun langsung terbangun. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu hanya membawa empat dari lima senjata ilahi berdaulat milik klan Inferno phoenix. Namun, dalam hal jumlah penguasa yang kita miliki, kita lebih unggul. Delapan pemimpin klan naga lainnya juga mengaktifkan senjata ilahi berdaulat mereka. Pedang naga putih, cermin naga hitam, pedang naga darah, del. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi gelap. Di pihak mereka, mereka memiliki total tujuh senjata ilahi berdaulat. Bahkan setelah mengaktifkan domain pembantaian, mereka hanya memiliki delapan. Tapi pihak lainnya, klan Ice Phoenix memiliki lima senjata ilahi berdaulat, dan dengan sembilan senjata ilahi berdaulat milik naga, totalnya mereka memiliki empat belas. Itu adalah situasi satu lawan dua, dan mereka tidak mempunyai peluang menang sama sekali. Qin Fei Yang, apakah kamu membutuhkan bantuanku sekarang? Sebuah suara terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera melirik pedang naga darah. Itu benar. Dia masih memiliki pedang naga darah. Namun, bahkan dengan pedang naga darah, pihak lain memiliki total tiga belas senjata ilahi berdaulat. Itu masih jauh dari cukup. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak senjata ilahi berdaulat? Aura dari 21 senjata ilahi berdaulat mengejutkan semua orang. Bahkan wilayah tengah gletser kematian dapat merasakan aura yang mengerikan ini. Adapun benua utara. Aura tersebut menutupi setengah benua. Banyak sekali orang dan binatang buas yang menatap ke arah ini, dengan penuh keheranan. Ledakan. Lebih-lebih lagi. Dibawah pengaruh 21 senjata ilahi berdaulat, kekosongan dan bumi runtuh dengan dahsyat. Itu seperti pemandangan kiamat. Binatang buas dan manusia di dekatnya berlarian dengan panik untuk menyelamatkan diri. Apa yang sedang terjadi? Istana Surgawi. Kempat pemimpin itu juga bergegas ke langit dan melihat ke arah gletser kematian. Sepertinya ada aura senjata ilahi berdaulat Kin Feiyang. Apa yang dia lakukan? Mereka berempat pun terkejut. Aura dari 21 senjata ilahi berdaulat. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi mimpi buruk bagi benua utara. Pada saat yang sama. Kin Feiyang menatap kekosongan dan bumi yang hancur berkeping-keping dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang kau lakukan akan menghancurkan benua utara? Kau akan membuat negeri ini seperti neraka dan darah akan mengalir seperti sungai. Sekelompok semut rendahan. Kematian mereka tidak pantas disesali. Kin Feiyang berkata dengan nada menghina. Bajingan. Kau ingin bertarung, kan? Ayo kita pergi ke sungai bintang. Serigala bermata putih meraung. Miliaran makhluk hidup sebenarnya hanyalah semut. Tidak perlu. Mari kita akhiri hidup kalian yang tidak berguna di sini. Tidak akan butuh waktu lama, jadi tidak banyak dari kalian yang akan mati. Naga emas tersenyum dingin. Ada nada dingin yang kejam dalam suaranya. Semuanya, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Cepat dan serang. Kata Ki Siong. Dentang. Ledakan. Keempat belas senjata ilahi berdaulat segera menyerbu ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang, buatlah keputusan sekarang. Pedang naga darah meraung. Ia tidak berani menyerang Kin Feiyang karena sumpah darah. Jika ia menyerang Kin Feiyang, ia akan dibunuh oleh langit. Kin Feiyang menatap pedang naga putih dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Kemudian, dia menatap Ki Siong dan yang lainnya. Kilatan melintas di matanya. Meski kelihatannya seperti jalan buntu, bukan berarti mustahil untuk keluar dari sana. Pedang naga darah adalah satu-satunya yang mampu keluar dari situasi ini. Para naga emas dan yang lainnya merasa sangat percaya diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa pedang naga darah telah menyerah kepada mereka. Keberadaan pedang naga darah akan menjadi pukulan telak bagi orang-orang ini. Kendalikan bincang Tian dan yang lainnya segera. Kin Feiyang berteriak diam-diam. Meskipun pedang naga darah tidak dapat terus bersembunyi di antara para naga, dia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik sekarang. Dia tidak tega melihat benua utara berdarah dan dipenuhi mayat. Oke. Pedang naga darah merespons secara diam-diam dan segera berputar di udara. Pedang naga darah, apa yang sedang kau lakukan? Melihat ini. Sang Patriar Klan Naga Darah berteriak. Maaf, tapi kalian semua, berlututlah. Pedang naga darah terkekeh, dan kekuatan dewa yang mengerikan langsung menerkam Patriar Naga Darah dan yang lainnya. Ah. Siapakah yang mengira bahwa senjata ilahi penguasa naga tiba-tiba akan berbalik melawan dan menyerang mereka? Diiringi teriakan, sembilan pemimpin Klan Naga menanggung beban serangan itu. Tubuh fisik mereka hancur di tempat, dan bahkan jiwa ilahi mereka terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Putri Huofeng dan tiga orang lainnya juga tercengang saat menyaksikan adegan ini. Apa yang terjadi dengan pedang naga darah? Bagaimana bisa ia membunuh sembilan pemimpin Klan? Bing Chang Tian dan empat lainnya juga sama. Ah. Sebelum mereka sempat pulih, krisis fatal melanda. Kekuatan ilahi pedang naga darah tiba dan Bing Chang Tian dan yang lainnya juga terbunuh dan tubuh fisik mereka langsung hancur. Skill super terlarang macam apa yang ada di bawah senjata ilahi berdaulat? Itu benar-benar rentan. Kemudian, pedang naga darah memenjarakan jiwa ilahi lebih dari sepuluh orang sekaligus. Dia berteriak, Bai Long Jian, kalian semua berhenti sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwa ilahi mereka. Pedang naga darah, apa yang sedang kau lakukan? Adegan yang tiba-tiba ini bahkan membuat Bai Long Jian dan senjata ilahi berdaulat lainnya lengah dan mereka meraum marah. Hmm. Pedang naga darah mendengus dan dengan kuat memenjarakan jiwa ilahi Bing Chang Tian dan yang lainnya. Jika Bai Long Jian dan senjata ilahi berdaulat lainnya berani menyerang, jiwa ilahi mereka akan segera hancur. Mengapa kamu melakukan ini? Pemimpin klan naga darah meraum. Ini adalah senjata ilahi kedaulatannya, jadi ini adalah hal yang paling sulit baginya untuk diterima. Setiap orang. Kecuali Qin Fei Yang, serigala bermata putih, kastil, pengocok ekor kuda, dan pedang tanatos, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua bingung. Apakah ia menemukan hati nuraninya? Apakah ia akan menyerahkan kegelapan dan membantu kita? Cahaya piroteknik bergumam. Serigala bermata putih mendengar gumaman cahaya piroteknik dan tak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Biar aku beritahu kau. Qin Fei Yang maju selangkah dan menatap Bing Chang Tian dan yang lainnya dengan tatapan mengejek. Desir. Dalam sekejap. Mata semua orang, termasuk senjata ilahi berdaulat, tertuju pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Ki Siong dan berkata sambil tersenyum, aku mengagumimu. Kau berhasil membujuk Bing Chang Tian dan sembilan pemimpin klan naga untuk bergabung dan memasang perangkap pembunuh di sini. Kamu pantas mati. Qin Yang berkata dengan muram. Kamu keras kepala. Jika kamu tidak melakukan ini dan mengambil inisiatif untuk memenuhi janjimu serta berlutut dan bersujud kepada kami, kami tidak akan mengganggumu di masa mendatang. Sayangnya, kamu memilih jalan yang tidak bisa kembali. Kau pandai merencanakan. Bing Ruoning dan para pangeran dan putri naga telah menderita kerugian besar di tanganku. Jika aku meminta bantuan mereka, mereka pasti akan setuju tanpa ragu. Itu benar. Jika bukan karena pedang naga darah, kita pasti sudah mati kali ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita. Sayang sekali. Apa yang tidak kau duga adalah pedang naga darah sudah tak lup padaku. Sekarang, itu adalah bilah tajam yang kutaruh di tubuh naga. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika orang lain menaruh senjata ilahi berdaulat di sisi mereka. Tidak apa-apa kalau tidak bergerak, tapi sekali bergerak, pasti akan menghancurkan dunia. Qin Fei Yang berkata dengan nada nyaring dan tegas. Nada bicaranya mengandung aura yang keras. Apa? Pedang naga darah diserahkan kepada Qin Fei Yang. Sekelompok orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan sekutu saat ini, putri Huofeng dan tiga orang lainnya, tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka ketika mendengar ini. Metode macam apa ini? Jika itu mereka, mereka juga akan memiliki senjata ilahi berdaulat yang ditanam oleh Qin Fei Yang. Situasi ini, hanya memikirkannya saja membuat rambut mereka berdiri tegak. Karena ini bukan mata-mata biasa, tetapi senjata ilahi berdaulat yang dapat menghancurkan segalanya. Para naga darah menatap pedang naga darah dan meraung, benarkah ini? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa kau jatuh ke tanganku sekarang? Pedang naga darah menjawab. Mengapa? Mengapa? Manfaat apa yang dia berikan padamu? Naga darah meraung. Tidak ada sama sekali. Pedang naga darah tampak agak kesal saat mengatakan hal ini. Kalau dipikir-pikir, senjata ilahi berdaulat itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Kalau berita ini tersebar, pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kau bahkan tidak memberinya keuntungan apapun, dan kau tunduk padanya. Para naga darah menjadi makin marah. Tidak bisakah aku menganggapnya lebih enak dipandang? Kata pedang naga darah dengan marah. Bagaimanapun, ia tidak bisa mengatakan bahwa ia dikendalikan. Ia tidak mampu kehilangan muka. Bajingan. Para naga darah sangat marah. Naga emas dan yang lainnya pada dasarnya sama. Hal seperti itu yang terjadi pada mereka, para naga, benar-benar penghinaan besar. Terima kasih telah menonton.